Suara Cuyu sangat rendah, dan sikapnya agak tegas. Cuyu memandang Fuyu dengan tatapan tegas, dengan jelas memberitahu Fuyu bahwa dia tidak akan mundur dalam masalah ini. Mendengar suara tegas Cuyu, Culi sangat puas. Jiang Yuan juga sama. Dengan cara ini, Cuyu akan dapat berbagi banyak tekanan. Adapun Fuyu, dia terus duduk diam dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kata-kata pihak lain tidak mempengaruhinya sedikitpun. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan ikut campur. Fuyu berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi dengan sikapmu, aku sebenarnya ingin ikut campur. Ketika dia mengatakan ini, tubuh Cuyu dan dua lainnya bergetar. Apa maksudmu? Tatapan Cuyu menjadi dingin. Dia memandang Fuyu dan bertanya, bahkan jika janji 10 tahun telah berakhir, klan Fu akan tetap melindunginya. Ini bukan klan Fu, ini aku. Fuyu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, apakah ada yang salah dengan telingamu? Petik 2.2 Ditegur tanpa ampun oleh Fuyu di depan semua orang langsung menyebabkan ekspresi Cuyu menjadi agak tidak sedap dipandang. Namun, ini memang dugaan jahatnya, jadi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, sebagai tuan muda klan Fu, ketika saatnya tiba dan Anda mencoba menghalangi kami, bagaimana mungkin kami tidak memperhitungkan keberadaan klan Fu di belakang Anda? Bagaimana kami dapat mengambil tindakan melawan Anda? Itulah mengapa aku hanya memikirkannya. Fuyu memandang Cuyu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertiga harus berhenti memprovokasi saya, dan berhenti memprovokasi Luan. Dengan begitu, saya tidak akan ikut campur setelah janji 10 tahun. Mendengar kata-kata arogan Fuyu, meskipun Cuyu mengerutkan kening, dia sebenarnya menghela nafas lega. Setidaknya kali ini, sikap Fuyu sudah jelas. Selama klan Cu dan Jiang tidak mengambil inisiatif untuk mengingkari janji, seluruh klan Fu, termasuk dirinya sendiri, tidak akan mengganggu janji 10 tahun. Ini adalah janji yang dibuat di depan ketiga kepala klan. Tidak ada ruang untuk menyesal. Baiklah, Cuyu menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan berat, masalah ini sudah diselesaikan. Fuyu terlalu malas untuk menjawab dan mengabaikan Cuyu. Ketika Fuyu melihat ketiga juniornya telah mencapai kesepakatan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Dia memandang Cu Hanming dan Jiang Kuo dan berkata, Saudara Cu, Saudara Jiang, karena masalah ini telah diselesaikan, saya akan pergi. Melihat ini, Cu Hanming dan Jiang Kuo juga berdiri. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, kami akan mengantarmu keluar. Kita sudah saling kenal begitu lama, tidak perlu bersikap sopan. Fuyu melambaikan tangannya dan berkata, silakan tinggal. Ketika Cu Hanming dan Jiang Kuo berdiri, Cuyu dan dua lainnya juga berdiri. Melihat Fuyu hendak pergi, Culi mengertakkan gigi. Menurutnya, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam masalah hari ini, jadi bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya. Namun, dengan hadirnya tiga penguasa klan, mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu lancang. Saat Fuyu melangkah keluar dari pintu, Culi tiba-tiba berbicara. Oh iya, aku belum memberi selamat pada Tuan Muda Fu atas pernikahannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghentikan langkahnya. Culi benar. Untuk membahas janji sepuluh tahun, klan Cu dan Jiang telah melupakan pernikahan Fuyu, jadi mereka harus memberi selamat padanya. Namun, masalahnya adalah pasangan nikah Fuyu adalah Luan, dan Culi lah yang memberi selamat padanya. Hal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Fuyu, yang berada di luar pintu, berbalik dan menatap Culi, yang berada di tengah kerumunan. Mata Fuyu dingin, seolah sedang melihat mayat. Tidak perlu memberi selamat padaku, kata Fuyu dingin. Hanya saja, jangan merusak pemandangan di hadapanku di masa depan. Tubuh semua orang kembali gemetar. Jika kata-kata Culi memiliki makna tersembunyi, maka kata-kata Fuyu adalah serangan yang sepenuhnya tidak disamarkan. Ekspresi Culi segera berubah. Bahkan ekspresi Cuhan Ming dan Jiang Kuo sedikit canggung. Yu kecil, kata Fuyang, jangan bicara omong kosong. Meskipun Fuyang mengatakan ini, nadanya sangat tenang. Tidak ada tanda-tanda teguran dalam nada bicaranya. Culi sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia segera melihat kedua pria di sampingnya. Tubuh Cuyu gemetar. Dia memandang Fuyu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Fu, adikku berbaik hati memberi selamat padamu. Jangan berlebihan dengan kata-katamu. Jatuh ke laut, Fuyu berkata dengan acuh tak acuh. Apa haknya dia berbicara padaku? Apa yang telah dia lakukan untuk klan Hachiko? Berapa banyak kontribusi yang telah dia berikan? Dia hanya sombong dan lalim di bawah perlindungan klan Hachiko. Jangan melompat-lompat di depanku. Saat dia berbicara, Fuyu menoleh untuk melihat Culi. Keduanya saling memandang, tapi mata Fuyu seperti langit berbintang yang tak berujung, sedangkan Culi seperti setitik debu di dalamnya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Aku berbeda denganmu, Fuyu berkata terus terang. Jangan bermain-main denganku lagi. Semua yang kamu lakukan hanyalah lelucon. Setelah mengatakan ini, Fuyu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Chu Han Ming dan Jiang Kuo. Fu yang melihat putrinya pergi dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia menoleh ke Chu Han Ming dan Jiang Kuo, yang keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kakak Chu, kakak Jiang, aku sudah menyalahkan Yu kecil sejak dia masih muda. Hari ini adalah kesalahanku. Aku akan mentraktirmu minum lain kali dan meminta maaf secara langsung. Mendengar kata-kata Fuyu, ekspresi Chu Han Ming dan Jiang Kuo melembut. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal pada Fuyu, Fuyu juga menghilang. Setelah mereka berdua pergi, hanya mertuanya yang tersisa di kamar. Chu Han Ming dan Chu Yu tidak segera pergi. Sebaliknya, semua orang duduk kembali untuk berdiskusi. Setelah berbicara sebentar, Chu Han Ming dan Jiang Kuo meminta juniornya pergi dulu. Kedua kepala klan ingin mengatakan sesuatu. Ketiga junior itu secara alami menurut dan meninggalkan ruangan. Setelah semua orang pergi, Chu Han Ming menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke Jiang Kuo. Saudara Jiang, tentang janji 10 tahun. Bagaimana menurut Anda? Apa maksudmu? Jiang Kuo bertanya dengan bingung. Huh, Chu Han Ming menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, Xiaoli adalah putriku, aku seharusnya memikirkannya, tapi Luan. Bagaimanapun juga adalah cucumu, bisakah kamu benar-benar tega membunuhnya? Jiang Kuo tercengang. Dia tidak menyangka Chu Han Ming akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Untuk seseorang dengan statusnya, bahkan jika Chu Han Ming berbicara dengan tulus, dia tidak akan menganggapnya serius. Sebaliknya, ia segera menganalisis pro dan kontra di laut spiritualnya. Jadi bagaimana kalau aku tidak tahan? Jiang Kuo menghela nafas dan berkata, Lu Ting ada di masa lalu, begitu pula anak itu. Jika aku tidak tega membunuhnya, aku tidak akan setuju membiarkan Yuan Er melakukan ini. Sekarang, Xiaoli adalah anggota keluarga Jiang. Tentu saja, kita harus menghormati keinginannya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Kuo, Chu Han Ming terkejut. Dia menanyakan pertanyaan ini dengan tulus. Lagipula, dia juga ingin memiliki seorang cucu dan merasakan nikmatnya menjadi seorang kakek. Karena Jiang Kuo berkata demikian, dia tidak berkata apa-apa. Sikap putrinya tegas. Dia mengira ini akan menyakiti perasaan Klankang dan menyeberburuk hubungan antara Klan Chu dan Jiang. Namun, tampaknya keluarga Jiang pun tidak keberatan, jadi dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, aku akan pergi, kata Chu Han Ming sambil berdiri. Sampai jumpa, Jiang Kuo juga berdiri. Segera, Chu Han Ming dan Chu Yu meninggalkan Klankang. Jiang Kuo ada urusan, jadi Jiang Yuan dan Chu Li bebas. Sebagai tuan muda Klankang, kemampuan Jiang Yuan terlalu lemah. Bakat budidayanya hanya bisa dianggap rata-rata di Klankang, belum lagi para jenius dari klan lain. Dia tidak bekerja keras dalam budidayanya, jadi dia adalah yang terlemah di antara delapan tuan muda Klankang. Setelah dia menjadi tuan muda Klankang, dia membuat kesalahan di mana-mana. Hanya sedikit hal yang bisa dia lakukan dengan sempurna. Seiring waktu, Jiang Kuo tidak membiarkan Jiang Yuan ikut campur dalam urusan klan untuk menghindari lebih banyak masalah. Namun, harus dikatakan bahwa Jiang Yuan masih memiliki satu keuntungan, yaitu dia tahu bagaimana membuat wanita bahagia. Kalau tidak, Chu Li tidak akan begitu setia kepada Jiang Yuan selama bertahun-tahun. Bahkan jika Jiang Yuan tidak berguna, dia masih membantunya di Klankang dan Klancu. Jika tidak ada masalah, Jiang Yuan akan merawat wanitanya dengan baik dan membuatnya sangat bahagia. Oleh karena itu, Chu Li biasanya sangat senang. Jika bukan karena Luan, Bajingan itu, masih hidup, Chu Li percaya bahwa dia akan menjadi wanita yang sangat bahagia. Jiang Yuan memandangi istrinya yang sedingin es dan tidak berani berbicara sama sekali. Interaksi selama 19 tahun memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak bisa memprovokasi istrinya sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan dimarahi. Pada saat ini, Chu Li tiba-tiba menoleh untuk melihat Jiang Yuan, membuatnya ketakutan. Chu Li berdiri dari kursi dan melangkah ke arah Jiang Yuan. Wajah Jiang Yuan langsung memucat saat dia melihat istrinya, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat wajah Jiang Yuan, Chu Li menarik napas dalam-dalam. Dia telah memikirkannya dengan matang. Alasan mengapa dia ingin membuat semuanya lebih menguntungkan bukan karena dia, tapi karena Jiang Yuan. Jiang Yuan adalah ayah Luan. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal apapun yang terjadi. Jika kekuatan Jiang Yuan bisa meningkat pesat, seluruh masalah akan mengalami perubahan yang sangat besar. Chu Li menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Tidak peduli apa, dia harus membuat Jiang Yuan lebih kuat. 1872 Dua hari kemudian. Sejak pertempuran dengan klan Fu, Luan tidak berkultivasi. Dia telah beristirahat sampai sekarang dan akhirnya menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Agar tidak meninggalkan luka tersembunyi, Yao bahkan membawa Luan ke kolam surga di Semoku untuk berendam. Namun, karena dia akan pergi ke Semoku, dia secara alami harus mengunjungi guru abadi dan permaisuri abadi. Topik yang tidak bisa dihindari adalah pernikahan Luan. Pernikahan Luan dengan Fuyu telah menimbulkan kegemparan di seluruh klan Hachiko. Bahkan Semoku yang sudah lama tidak keluar pun sudah menerima kabar tersebut. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya masalah ini. Namun, klan Hachiko telah memutuskan kontak dengan 31 sekte. Bahkan kepala sekte tidak bisa lagi mengunjungi klan Hachiko, sehingga 31 sekte tidak mengetahuinya. Ketika Luan pergi mengunjungi guru abadi dan permaisuri abadi, dia tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu mereka bahwa dia telah menikahi Fuyu dan Liu Yi. Ketika Yuan bertanya tentang istri sahnya, meskipun Luan merasa bersalah, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Namun, reaksi Yuan dan Jun mengejutkan Luan. Meski wajah Yuan dingin dan wajah Jun penuh ketidakberdayaan, keduanya tidak terlalu menegur Luan. Yang tidak diketahui Luan adalah Yao telah kembali ke Semoku dan memberitahu mereka berdua tentang masalah ini. Dia juga terus-menerus membujuk mereka. Dia tidak akan pernah mempersulit Luan di Semoku. Setelah memastikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Luan telah menjadi guru surgawi tingkat 8, ekspresi Yuan dan Jun sedikit melembut. Bagaimanapun, Luan dan Yao sudah menjadi suami istri. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua perlu menghabiskan masa depan bersama. Sebagai orang tua, mereka tidak bisa lama-lama menemani Yao. Selama Yao senang, itu sudah cukup. Tak hanya itu, demi memastikan topeng Luan tidak dirusak atau dilepas oleh orang lain, Jun bahkan memasukkan banyak bahan Semoku ke dalam topengnya. Dia juga memasang susunan Semoku di bagian belakang kalungnya. Hanya Immortal Ki yang bisa membuka Gesper dan melepas topengnya. Kecuali jika topeng itu dihancurkan dengan paksa, tidak ada kekuatan lain yang bisa membukanya. Setelah luka Luan sembuh sepenuhnya, rombongan, cahaya hitam, akan berangkat secara nyata, yaitu hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Ice Fire Union telah kembali beroperasi sepenuhnya. Semua wanita telah kembali ke posisi masing-masing untuk mengoordinasikan pekerjaan mereka, sementara si cantik Yao dan si cantik yang sedang berkultivasi di Pulau Abadi. Saat ini, Luan juga berada di Pulau Es dan Api. Dia berada di ruangan terpencil bersama yang lain. Di dalam rumah, kelompok pertama anggota Blacklight semuanya hadir. Dengan Luan sebagai pemimpin, Dong Hua Sun, Guo Pingxian, Jiangzhou, Gao Suhan, Ling Chong, Chengping, dan Du Saus berjumlah delapan orang. Topeng setiap orang sangat berbeda, dan semuanya diletakkan di atas meja di depannya. Tidak hanya topeng yang ada di atas meja, tapi ada juga pakaian yang identik. Desain pakaian ini secara alami berkaitan erat dengan cahaya hitam. Cahaya hitam, adalah cahaya dalam kegelapan, tapi bisa juga cahaya hitam. Oleh karena itu, jubah yang mengelilingi seluruh tubuh benar-benar hitam, tetapi di dalam hitam itu, ada untayan garis merah yang tidak terdeteksi. Pakaian di dalam jubahnya berwarna merah tua, tapi di dalam merah tua itu juga ada helayan warna hitam. Desainnya sebenarnya sangat sederhana, namun perpaduan warna hitam dan merah terlihat sangat misterius. Di dalam rumah, selain delapan anggota kelompok, lampu hitam, ada orang lain. Tentu saja, itu adalah pemimpin persatuan APS saat ini, istri Luan, Liu Yi. Mengenai perubahan dirinya menjadi pemimpin, seluruh persatuan APS tidak keberatan. Itu sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi semua orang. Keberadaan, cahaya hitam, sangat rahasia. Selain anggota keluarga, bahkan anggota persatuan APS lainnya tidak mengetahuinya. Semua perintah dikeluarkan langsung olehnya. Itu adalah senjata yang sangat tajam. Hari ini, cahaya hitam akan menjalankan misi pertama. Liu Yi memandang delapan orang itu. Cincinnya berkilat, dan tiba-tiba delapan lembar kertas muncul di tangannya. Dengan lambayan, dia menyebarkannya di depan semua orang. Kedelapan orang itu mengambil kertas di atas meja dan membacanya dengan cermat. Sambil membaca, Liu Yi berkata, misi pertama tidak akan terlalu sulit. Ini terutama untuk melatih pemahaman diam-diam tim, dan juga untuk memeriksa kekuatan tim. Targetnya adalah negara Jiyue, yang terletak di sebelah timur delapan benua kuno. Ada markas besar aliansi laut dalam yang disebut, Cetimur, di sana. Aliansi Cetimur sangat jauh dari sini. Baru-baru ini, terjadi perselisihan dengan dua aliansi laut dalam. Sekalipun mereka diserang, mereka pasti tidak akan memikirkan kita. Dengan itu, Liu Yi berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Sekarang Luan adalah suaminya, cara dia memandang Luan benar-benar berbeda. Cahaya di matanya lebih terang dari sebelumnya. Aliansi Cetimur kejam. Mereka telah membantai setidaknya puluhan juta warga sipil. Mereka bukan orang baik, Liu Yi berkata dengan serius. Suamiku, kamu tidak perlu merasa tertekan. Luan tersenyum. Liu Yi sangat mengenalnya, dan dia juga percaya pada keputusan istrinya. Markas besar aliansi Cetimur berada di istana negara Jiyue. Seharusnya ada 13 hingga 16 guru surgawi tingkat 8 di seluruh aliansi, tetapi tidak boleh lebih dari 10 guru surgawi di markas besar. Misi tersebut mengharuskan Anda untuk membunuh pemimpin aliansi Cetimur. Selama Anda mengkonfirmasi pembunuhan tersebut, Anda dapat kembali. Ingat, Anda harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat, agar tidak membiarkan guru surgawi tingkat 8 di luar kembali untuk mendukung. Mendengar kata-kata Liu Yi, 8 orang itu mengangguk dengan serius. Liu Yi memandang 8 orang itu. Sejujurnya, dia masih sangat lega. Bagaimanapun, 8 orang itu adalah orang-orang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Ingat, cahaya hitam bukanlah organisasi yang kuat. Itu hanyalah seberkas cahaya di kegelapan. Liu Yi memandang ke 8 orang itu dan berkata dengan serius, keberadaan cahaya hitam hanya untuk menyelesaikan misi. Lakukan dengan bersih dan rapi. Jangan melakukan hal yang tidak perlu. Ya, ke 8 orang itu berkata serempak. Liu Yi tersenyum dan berkata, kenakan topeng dan berangkat. Kedelapan orang itu menundukkan kepala dan melihat topeng yang diletakkan di depan mereka di atas meja. Meski mereka sudah berkali-kali memakai topeng secara pribadi dalam beberapa hari terakhir, ini pertama kalinya mereka memakainya bersama-sama dengan cara yang begitu serius. Ketujuh orang itu menarik napas dalam-dalam dan mengambil topeng di atas meja dan mulai memakainya. Luan melakukan hal yang sama. Dia melihat garis merah di topeng dengan tatapan mata yang dalam. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih topeng itu dan menaruhnya di wajahnya. Topeng keren menutupi wajahnya. Luan meletakkan tangannya di kedua sisi topeng dan mengeluarkan cincin logam di topeng itu. Tiba-tiba, cincin logam di mata topeng itu menghilang, seolah topeng itu telah membuka matanya. Patah. Cincin logam tertekup di bagian belakang kepalanya. Luan mendongat dan membuka matanya. Kegelapan misterius, jurang tak berujung. Liu Yi tidak melakukan perubahan apapun pada topengnya. Sama seperti desain aslinya, garis merahnya cocok dengan mata Luan. Hanya dengan melihat sepasang mata ini saja sudah membuat orang merasa misterius dan tertekan. Kedelapan orang itu semuanya memakai topeng. Semua orang saling berpandangan dan menghafalkan penampakan topeng masing-masing agar tidak salah mengenali orang. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang mereka dan berkata dengan lembut, Semuanya, ayo pergi. Ketujuh orang itu segera mengangguk. Ling Chong telah dikirim ke negeri Jiu Yue untuk memeriksa tempat itu. Maka dari itu, ia langsung mengatur formasi teleportasi di dalam rumah menuju tujuan. Kembalilah dengan selamat, kata Liu Yi kepada yang lain, Tapi matanya yang indah hanya menatap Luan. Oke, Luan mengangguk. Matanya yang dalam menatap Liu Yi dan berkata, Pasti. Astaga. Delapan orang memasuki formasi teleportasi dan menghilang dengan cepat. Liu Yi melihat ke tempat Luan menghilang sejak lama. Sebelum menjadi istri Luan, Dia selalu khawatir akan kehilangan Luan. Sekarang setelah dia menjadi istri Luan, kekhawatiran ini tidak hilang. Sebaliknya, justru meningkat. Setiap kali Luan mengambil keputusan, dia harus sangat berhati-hati. Dia takut dia akan melakukan kesalahan. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apapun pada suaminya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sebelah timur delapan benua kuno, Ada sebuah negara berukuran sedang bernama negara Jiuyue. Negara Jiuyue awalnya adalah negara yang sangat makmur. Itu adalah negara berdaulat di wilayah sekitarnya. Bahkan di antara negara-negara berukuran sedang, Negara Jiuyue jelas merupakan salah satu yang terbaik. Negeri Jiuyue telah berdiri selama lebih dari seribu tahun. Sangat jarang bisa bertahan begitu lama di delapan benua kuno. Namun, negara seperti itu telah jatuh sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah bulan selama kekacauan dunia. Negara ini hampir hancur. Jika aliansi Cetimur tidak perlu terus berkembang dan membutuhkan pejabat negara Jiuyue untuk terus mengelola negaranya, Negara tersebut akan mengubah nama dan dinastinya. Sebuah negara berukuran sedang yang hanya memiliki master surga tingkat tujuh, Tidak peduli seberapa besar negaranya, tidak dapat menjadi lawan dari aliansi Laut Dalam. Namun, meski masyarakat aliansi Cetimur tidak mengubah dinasti, Mereka membuat seluruh negeri menderita. Keluarga kerajaan dibantai, semua selir dan pelayan di istana menjadi mainan aliansi. Di hadapan kekuatan yang kuat, para wanita malang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa pasrah. Sebagian besar master surga Laut Dalam adalah buronan. Para buronan tidak peduli dengan aturan. Kebanyakan dari mereka egois dan hanya peduli pada kesenangan mereka sendiri. Mengapa mereka peduli dengan kehidupan atau kematian orang lain? Suara mendesing. Pada saat ini, di hutan pegunungan 10 mil jauhnya dari ibu kota negara Jiuyue, Susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Delapan pria berbaju hitam yang mengenakan pakaian yang sama keluar dan berdiri di tanah. Setiap orang memakai topeng yang berbeda. Hanya dengan berdiri di sana, mereka mengeluarkan perasaan yang sangat menindas. Bahkan burung-burung di sekitar pegunungan mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Sekelompok binatang melarikan diri. Tuan aliansi, Ling Chong membuka mulutnya dan berkata, Itu di timur. Luan menoleh ke timur dan berkata dengan lembut, Ayo pergi. 1873 Negara Jiuyue, Kota Kekaisaran, Istana Kekaisaran. Pemimpin aliansi Dongce adalah Han Dongce. Dia telah menciptakan seluruh aliansi sendirian dan telah hidup selama lebih dari 600 tahun. Tidaklah buruk bagi guru surgawi laut dalam untuk hidup begitu lama. Lagipula, sebagian besar guru surgawi laut dalam telah meninggal secara tidak wajar. Itu hanya masalah waktu saja. Han Dongce telah hidup di laut sejak dia menjadi master surga level 6. Waktu yang dia habiskan di laut jauh lebih lama daripada waktu yang dia habiskan di delapan benua kuno. Ini telah mengubah kepribadiannya sepenuhnya. Dia telah melihat begitu banyak orang mati, jadi dia harus menikmati hidup sepenuhnya. Dia tidak bisa menyianyiakan apapun. Dilayani oleh begitu banyak selir dan pelayan di Istana Kekaisaran benar-benar berbeda dengan berada di lautan. Sekarang dunia berada dalam kekacauan dan empat kerajaan besar telah binasa, bahkan dia dapat kembali ke benua itu. Dia ingin menebus semua hal yang tidak dianikmati selama lebih dari 600 tahun. Namun, Han Dongce tidak beruntung bisa hidup sampai sekarang. Dia memang sangat kuat. Kekuatan level delapannya yang terakhir sudah cukup baginya untuk berdiri di atas lautan. Dia juga sangat dekat dengan puncak level delapan. Perlu diketahui bahwa perbedaan kesulitan antara setiap level guru surgawi tingkat delapan bisa jadi merupakan keseluruhan guru surgawi tingkat tujuh. Tidaklah cukup untuk menilai tingkat guru surgawi tingkat delapan berdasarkan sebelumnya, tengah, akhir, dan puncak. Han Dongce adalah orang yang sangat berhati-hati. Setelah menduduki beberapa negara, ia tidak terburu-buru melakukan ekspansi. Bahkan jika dia memiliki konflik dengan aliansi lain, dia selalu bersikap hati-hati. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Dia tidak hanya tertarik pada manfaat langsungnya. Dia ingin membuat aliansi ini mengingat pertempuran tersebut. Setelah beberapa tahun atau beberapa dekade, ketika aliansi ini melemah, inilah saatnya dia menunjukkan rencana besarnya. Dia menugaskan beberapa bawahannya ke negara-negara sekitarnya dan mengumpulkan lebih banyak orang di Istana Kekaisaran untuk memastikan keselamatannya. Pada saat ini, di sebuah aula besar, delapan guru surgawi tingkat delapan, termasuk Han Dongce, telah berkumpul untuk bersenang-senang. Di depan mereka ada anggur dan daging, dan di samping mereka ada wanita cantik. Mereka bebas dan tidak terkekang. Pada saat ini, mereka berdelapan tiba-tiba gemetar dan mendorong wanita yang sedang menggoda mereka. Para wanita didorong ke bawah dengan keras. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka mengira telah melakukan kesalahan dan segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Namun, delapan dari mereka tidak memperhatikan selir tersebut. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang ke langit di barat. Bahkan di Istana Kekaisaran, mereka berdelapan sepertinya bisa melihat bagian luar melalui istana. Aura. Aura kuat datang dari arah barat. Aura ini cukup membuat mereka gugup. Bang. Ayo pergi. Han Dongce membanting meja dan berteriak. Ayo kita lihat. Tujuh lainnya segera berdiri dan berjalan keluar aula bersama Han Dongce, terbang ke arah barat. Di luar ibu kota. Kelompok delapan Han Dongce dengan cepat muncul di langit. Setengah dari ibu kota kerajaan terlalu dekat untuk mereka jelajahi. Han Dongce dan yang lainnya berdiri di atas tembok kota bagian barat, memandangi sekelompok orang yang berjarak 40 ribu kaki. Satu dua tiga empat. Delapan orang. Ada juga delapan orang berturut-turut di langit, menghadap Han Dongce dan yang lainnya. Delapan dari mereka tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali. Mereka bahkan berinisiatif membubarkan auranya. Jelas sekali bahwa mereka mencoba memancing mereka keluar. Namun, yang membuat Han Dongce dan yang lainnya semakin khawatir adalah pakaian delapan orang ini. Kedelapan orang itu semuanya mengenakan jubah dan topeng hitam. Pakaian dan penampilan aneh seperti itu mengejutkan Han Dongce dan yang lainnya, membuat mereka merasa sangat tertekan. Berhentilah bersikap misterius. Han Dongce bergumam pada dirinya sendiri sebelum menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dari kejauhan, Siapa kamu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Suaranya menyebar jauh ke telinga delapan orang berbaju hitam. Namun, delapan orang dari mereka menutup telinga dan tidak menjawab pertanyaan Han Dongce. Menyerang. Luan, yang berada di tengah, memerintahkan. Tujuh orang lainnya langsung mengangguk. Ledakan. Delapan sosok bergegas keluar pada saat bersamaan. Aura mereka benar-benar meledak, membawa niat membunuh yang kejam dan mengerikan. Melihat ini, hati Han Dongce dan yang lainnya menegang. Kedelapan orang berbaju hitam ini tidak datang dengan niat baik. Mereka tidak perlu bersikap sopan. Membunuh. Han Dongce meraung, dan delapan guru surgawi tingkat delapan segera menunjukkan kartu truf mereka. Ada perbedaan yang jelas antara guru surgawi di laut dalam dan guru surgawi dari delapan benua kuno. Para penguasa surgawi dari delapan benua kuno lebih suka bertarung selangkah demi selangkah, mencari peluang untuk menggunakan kartu truf mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Namun, penguasa surgawi dari laut dalam berbeda. Mereka biasanya menggunakan semua kartu trufnya untuk mengalahkan lawannya. Jika mereka dikalahkan sebelum menggunakan kartu trufnya, mereka akan terlalu bodoh. Namun, cahaya hitam semuanya adalah penguasa surgawi di laut dalam, jadi mereka tidak akan dirugikan. Ketujuh orang itu bergegas ke depan. Mereka telah belajar untuk bekerja sama melalui pertempuran dan pelatihan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka lebih terampil dalam bertarung sebagai sebuah tim. Luan ada di belakang. Pertama, dia adalah yang terlemah di cahaya hitam. Ada jarak yang besar antara dia dan lawannya, jadi dia tidak bisa memimpin. Kedua, Luan selalu bertarung sendirian. Entah itu dirinya sendiri atau para wanita di keluarganya, mereka semua berharap dia akan melanjutkan jalan ini. Oleh karena itu, Luan tidak berencana untuk bekerja sama dengan tujuh orang lainnya. Dong Hua Sun adalah master langit logam, dan Guo Ping Sian adalah master langit api. Keduanya secara alami bergegas ke depan. Namun, Dong Hua Sun berusaha sekuat tenaga untuk tidak menggunakan pagoda penekan langit. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok. Angin kencang. Ling Chong berteriak dan melambaikan senjata di tangannya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Setiap bilahnya sangat tajam, dan bisa meledak setelah mengenai sasarannya. Bila angin menyapu Han Dong Che, tujuan mereka adalah mengganggu formasi lawan. Han Dong Che memiliki guru surgawi bumi di sisinya. Saat dia melihat bila angin muncul, dia langsung meraum dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dua batu besar tersebar di langit seperti air terjun, membentuk dua perisai yang sangat besar. Gunung menjaga bumi. Atribut bumi guru surgawi meraung, dan semua bila angin menghantamnya. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, dan meledak di atasnya. Namun, meski bila anginnya kuat, mereka diblokir secara paksa oleh perisai besar. Namun, gemuruh. Seekor burung api besar muncul di langit. Lebar sayapnya lebih dari tiga ribu kaki. Ia mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga dan langsung menghancurkan perisai yang rusak itu. Ia bergegas keluar dan bergegas menuju tujuh orang itu. Di antara kelompok delapan Handong Che, salah satunya adalah guru surgawi berelemen ganda tanah dan air. Segera, rawa besar seperti pusaran air terbentuk di langit. Burung api besar itu menabrak rawa dan ditelan tanpa mengeluarkan suara atau melepaskan kekuatan apapun. Mundur, perintah pria berbaju hitam di belakang. Ketujuh pria berbaju hitam yang hendak bergegas keluar segera mundur dan terbang ke arah barat bersama pria berbaju hitam. Melihat ini, Handong Che mengerutkan kening. Tidak peduli siapa lawannya, jika mereka bisa menyerangnya hari ini. Mereka bisa menyerangnya di masa depan. Tidak mungkin lawan membuat jebakan. Handong Che segera berteriak kepada tujuh orang di sampingnya, kejar. Iya. Kedelapannya segera bergerak dan mengejar ke arah barat dengan kecepatan penuh. Rawa besar di langit jatuh dari langit dan menghantam tanah dua ribu kaki jauhnya dari kota kerajaan. Segera, seluruh kota kerajaan bergetar hebat. Tak terhitung banyaknya rumah yang roboh, namun untungnya tidak banyak korban jiwa. Suara mendesing. Delapan orang dari cahaya hitam maju dengan cepat di langit. Alasan Luan memerintahkan semua orang mundur terlebih dahulu adalah karena dia tidak ingin mempengaruhi warga sipil di kota kerajaan. Jika mereka benar-benar bertarung di sana, seluruh kota kerajaan akan terpengaruh dan bahkan mungkin hilang sama sekali. Delapan orang dari Black Light tidak terbang terlalu cepat. Di belakang mereka, Handong Che dan yang lainnya tidak berani mengejar terlalu dekat agar tidak diserang secara tiba-tiba. Mereka hanya bisa terus-menerus menggunakan teknik surgawi untuk mengganggu mereka. Kemana pun mereka lewat, teknik surgawi meledakan lubang besar dengan kedalaman yang tak terduga, menghancurkan wilayah yang luas. Kecepatan guru surgawi tingkat delapan terlalu cepat. Mereka dengan cepat sampai di atas pegunungan yang berjarak 25 mil dari kota kerajaan. Pegunungan ini tidak besar dan tidak kecil, tetapi karena merupakan pegunungan yang agak terpencil, tidak ada orang yang tinggal di sana. Bahkan binatang pun langka. Handong Che dan yang lainnya mengejar mereka tanpa henti. Sejujurnya, setelah mengejar begitu lama, bahkan Handong Che pun merasa sedikit tidak nyaman. Terlalu aneh bagi lawan untuk lari daripada bertarung. Apalagi dari aura delapan orang berbaju hitam, mereka terlihat tidak panik sama sekali. Mereka merasa sangat nyaman. Apa yang sedang terjadi? Saat kegelisahan di hati Handong Che semakin kuat dan dia akan memberi perintah untuk mundur, perubahan tiba-tiba terjadi. Delapan orang di depan mereka tiba-tiba berhenti. Gerakan mereka sangat teratur, dan mereka sekali lagi berbaris menghadapi mereka. Berhenti. Handong Che segera memberi perintah, dan kedelapannya berhenti. Kedua belah pihak saling berhadapan lagi, tapi kali ini tidak ada penundaan. Di sini, kata Luan Lembut. Membunuh. 1874. Membunuh. Ketujuh orang itu berteriak serempak. Kali ini, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Di antara ketujuh orang itu, Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, dan Ling Chong semuanya bergegas menuju pihak lain. Kali ini, mereka bertiga tidak menyembunyikan kekuatan mereka sama sekali. Aura mereka langsung naik ke level yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka berdelapan merasakan aura kekerasan ini, mereka sangat terkejut. Kekuatan pihak lain jelas tidak lebih lemah dari mereka. Jaraknya hanya 40 ribu kaki. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi semua orang untuk melarikan diri. Mata Handong Che menjadi dingin. Dia telah berada di lautan selama ratusan tahun dan tidak pernah takut pada siapapun. Dia segera memerintahkan, bunuh mereka semua. Ledakan. Delapan dari mereka menyerang bersama. Jarak 40 ribu kaki memungkinkan para master surgawi pertarungan jarak dekat dari kedua sisi bertabrakan. Pada saat tabrakan, pegunungan yang paling dekat dengan mereka meledak, membentuk kawah besar. Seorang guru surgawi tingkat enam dapat menghancurkan gunung normal dengan sebuah pukulan. Seorang guru surgawi tingkat tujuh dapat dengan mudah menghancurkan gunung, apalagi guru surgawi tingkat delapan. Namun, pertarungan gratis untuk semua tidak seperti pertarungan satu lawan satu, di mana seseorang bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan kekuatannya sesuka hati. Hal ini terutama berlaku bagi guru surgawi jarak jauh, karena orang yang melepaskan kekuatan lebih dekat dengan rekan satu timnya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan memukul rekan satu timnya, dan itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, guru surgawi jarak jauh harus menahan kekuatan mereka dalam pertempuran yang kacau balau. Kecuali mereka seratus persen percaya diri, mereka tidak akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan teknik surgawi apapun. Luan tidak melakukan pertarungan jarak dekat karena kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan Dong Hua Sun dan yang lainnya. Dia tidak akan mampu menahan pertempuran sekuat itu. Sebaliknya, ia malah menjadi beban bagi timnya. Oleh karena itu, daripada menimbulkan masalah, dia lebih memilih menjadi guru surgawi jangka panjang. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Luan murni menjadi guru surgawi jarak jauh. Perasaannya agak berbeda. Luan tidak menggunakan api suci sembilan surga. Lagi pula, jika dikalahkan, itu akan dengan mudah melukai rekan satu timnya. Dia juga tidak menggunakan Immortal Key. Jika tidak, jika dia dikenali, identitas seluruh tim akan terungkap. Saat ini, dia hanya menggunakan Deep Eyes. Jika itu terjadi di masa lalu, akan sangat sulit untuk menyerang lawan dari jarak sejauh itu. Namun, sejak dia mempelajari dua teknik mistik, Luan pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Teknik es mistik dapat meningkatkan plastisitas Deep Eyes secara signifikan setelah diubah dan diperluas. Lengan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara dan terus-menerus menyerang guru surgawi jarak dekat. Tidak hanya seni es yang mendalam, tetapi juga kunci langit beku dari seni langit dingin. Meskipun Luan telah mempelajari teknik rahasianya, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya terlalu sedikit. Dia bisa memanfaatkan pertempuran ini untuk mencobanya dan menenangkan diri. Namun, meskipun Luan sedang marah, pemandangan ini masih sangat mengejutkan. Di awal pertempuran yang kacau, tidak ada yang menyadari keberadaan Luan. Namun, penglihatan seorang guru surgawi tingkat delapan sangat kuat, dan dia dengan cepat menyadari Luan. Mau bagaimana lagi, atribut es adalah atribut terlemah di antara delapan atribut besar. Itu sama sekali tidak kuat bagi master surgawi yang bertarung jarak dekat, namun bagi master surgawi jarak jauh, jangkauan es mereka sangat terbatas. Bahkan di antara guru surgawi tingkat delapan, atribut es adalah yang paling lemah. Namun, di antara delapan lawan, ada seorang pria berpakaian hitam di belakang. Saat ini, dia sebenarnya mengendalikan lebih dari sepuluh lengan dan rantai es. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini tidak kuat, tetapi kekerasan lengan esnya sungguh luar biasa. Meskipun mereka dapat menghancurkannya, lengannya dapat dengan cepat memanjang dan tumbuh kembali, pulih sepenuhnya. Lengan esnya mudah untuk ditangani, tapi rantai esnya sedikit merepotkan. Rantai es itu saling bertautan dan tidak akan mudah dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Seseorang pernah terikat oleh rantai es, dan dalam sekejap, hawa dingin yang mengerikan hampir menembus armor dan mencapai tubuh, menyebabkan dia menggigil hebat. Jika bukan karena guru surgawi pertarungan jarak dekat ini cukup kuat untuk memotong rantai es dengan satu tebasan, konsekuensinya akan sangat serius. Namun, kekuatan deep ice juga membuat rekan satu timnya tidak bisa bekerja sama dengan Luan. Sebagai guru surgawi jarak jauh, Chengping ingin menggunakan cabang dan tanaman merambatnya untuk bekerja sama dengan frozen skylock milik Luan. Namun, dahan dan es akan membeku saat bersentuhan satu sama lain, menjadi sangat keras. Dengan sedikit benturan, itu akan menghancurkan dan melemahkan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa menyerah. Semua anggota inti ini tahu tentang keberadaan klan Hachiko. Tampaknya satu-satunya kekuatan yang dapat bekerja sama dengan atribut pamungkas adalah atribut pamungkas. Namun, dalam pertarungan kacau seperti ini, mustahil untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tinggi kemungkinan bala bantuan lawan akan tiba. Oleh karena itu, mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan cepat. Jarakkan dirimu, Luan segera berteriak, masing-masing satu. Setelah mendengar kata-kata Luan, hati semua orang bergetar. Mereka melihat Chengping dan Du Sao segera menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk mengganggu formasi lawan. Di saat yang sama, formasi mereka sendiri juga berubah. Tiga master surgawi yang menyerang mengambil kesempatan ini untuk menyerbu ke belakang musuh. Pada saat yang sama, Luan dan guru surgawi jarak jauh lainnya juga bergegas maju, masing-masing menemukan lawan mereka sendiri untuk bertarung. Lawan Luan adalah Dong Hua Sun, orang terkuat di cahaya hitam. Luan tidak akan memaksakan dirinya untuk menjadi pusat perhatian. Luan mendapati dirinya sebagai lawan. Kekuatan lawannya berada di tahap pertengahan level 8. Meskipun ada perbedaan besar antara level 8 tahap menengah dan level 8 tahap awal, dia telah mengalahkan level 8 tahap menengah dari klan Fu sebelumnya. Tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan orang ini. Lawan bisa dengan jelas merasakan aura Luan. Orang ini adalah yang terlemah di antara delapan pria berpakaian hitam. Dia sangat senang bisa bertarung dengan Luan. Dengan cara ini, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah. Suara mendesing. Jarak antara keduanya kurang dari 1.300 kaki. Jaraknya sudah sangat dekat. Lawannya adalah guru surgawi dengan atribut ganda bumi dan air. Ketika dia melihat Luan bergegas mendekat, dia segera melayangkan pukulan. Dalam sekejap, tinju dengan diameter beberapa ribu kaki muncul di udara dan menghantam Luan yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Luan bergetar. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. Namun, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia langsung menyerang tinju besar itu. Suara mendesing. Saat tinju itu hendak bertabrakan dengan tinju batu besar, Luan tiba-tiba menarik lengan kanannya ke belakang. Matanya bergetar saat dia segera meninju dengan tangan kanannya. Ledakan. Tinju batu besar itu langsung hancur. Ledakan ini tidak hanya terjadi di permukaan kepalan tangan. Seluruh kepalan tangan, termasuk lengan di belakangnya, meledak. Alasan mengapa Luan mampu melakukan ini bukan hanya karena dia memiliki tulang naga kekaisaran, tetapi juga karena dia telah mengaktifkan vena embun beku surgawi. Vena es embun beku surgawi dari seni embun beku surgawi dapat sepenuhnya mengaktifkan es dalam di dalam darah seseorang. Setelah diaktifkan, darah seseorang akan dipenuhi dengan energi dingin yang paling menakutkan. Selanjutnya energi dingin ini bisa dilepaskan. Ini berbeda dengan energi dingin yang dilepaskan di masa lalu. Energi dingin ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu juga dipenuhi dengan kekuatan. Ketika tinju Luan mendarat di tinju batu, energi dingin di vena es embun beku surgawi meledak. Mulai dari kepalan tangan hingga seluruh lengan. Batu yang sepenuhnya dibekukan oleh energi dingin menjadi sangat lemah. Bahkan kekuatan sekecil apapun akan menyebabkannya meledak. Karena itu, langsung meledak. Namun, meski lengan batu itu meledak, energi dinginnya belum sepenuhnya habis. Energi dinginnya keluar dan langsung menuju ke dada lawan. Energi dinginnya sangat cepat, tapi lawannya tidak bodoh. Guru tahu laut dalam yang berumur panjang selalu berhati-hati. Dia segera menghindar dan membiarkan energi dingin mengalir menuju laut yang jauh. Bang! Energi dingin menembus langsung ke laut yang jauh. Laut meledak dan langsung membeku menjadi es. Itu membentuk lapisan es besar dalam sekejap. Di tengah lapisan es ada patung es. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, lawannya sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saat lawannya tertegun, sosok Luan telah melewati lengan batu yang meledak dan bergegas ke depan lawan. Pada saat kritis, lawan segera sadar. Dia adalah seorang guru tahu bumi dan air dengan dua atribut, yang berarti dia memiliki kekuatan pertahanan dan penyembuhan. Dia segera menyilangkan tangan di depannya, membentuk patung besar dalam sekejap, melindungi area di depannya. Suara mendesing. Begitu patung itu terbentuk, Luan muncul di depannya. Dia melihat patung itu dan melakukan hal yang sama. Sekali lagi, dia meninju patung itu dengan vena es embun beku surgawi. Ledakan. Patung itu meledak dengan keras. Itu bahkan lebih mudah dari yang Luan bayangkan. Namun, mata Luan langsung menjadi serius. Karena yang muncul setelah patung itu meledak bukanlah tanah keras yang membeku, melainkan rawa. 1875. Rawa itu meledak dalam sekejap, menyerang Luan. Lawan Luan sangat pintar. Hanya dengan kepalan tangan Luan, dia menganalisis bahwa udara dingin Luan sangat kuat, jadi dia mengubah rawa di dalam patung itu. Awalnya, patung dan rawa itu terhubung erat. Namun mengingat udara dingin dapat membekukan bebatuan, besar kemungkinan juga dapat membekukan rawa. Oleh karena itu, ia sengaja meninggalkan empat lapis ruang kosong di dalam patung tersebut untuk memudahkan serbuan udara dingin. Bagi seorang guru surgawi level 8, kendali kekuatan semua orang tidak diragukan lagi kuat, namun meski begitu, mampu melakukan ini dalam sekejap sangatlah jarang. Karena itu, rawa tersebut tidak meledak sebelum diserang oleh udara dingin dan ingin menelan Luan. Namun, lawannya telah meremehkan udara dingin Luan. Luan, yang telah mengaktifkan vena es embun beku surgawi, mengeluarkan udara dingin yang jauh lebih besar dan lebih intens dari sebelumnya. Melihat rawa hijau tua mengalir ke arahnya, mata Luan menjadi dingin. Kemudian, dengan teriakan pelan, telapak tangan kirinya teracung. Mengembun. Hu! Udara dingin muncul dalam sekejap, menyebabkan suhu sekitar turun drastis. Hawa dingin yang mengerikan bahkan lebih cepat, langsung menelan rawa yang sangat besar di langit. Rawa yang seharusnya sulit untuk direbus atau dibekukan, justru membeku dalam sekejap dan menyebar dengan cepat. Kecepatan penyebarannya sangat cepat bahkan lawannya pun benar-benar terpana. Persepsinya bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan dingin yang membekukan. Hampir dalam sekejap, seluruh rawa di langit telah berubah menjadi batu sungguhan. Setelah rawa dibekukan menjadi batu, rawa menjadi jauh lebih rapuh daripada batu setelah dibekukan. Ledakan. Luan menendang seluruh lapisan es besar di langit, menyebabkan suara yang memekatkan telinga. Fragmen besar yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, dan lawannya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam rencana pertarungannya, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi, jadi dia tercengang. Suara mendesing. Sosok Luan muncul dari pecahan, menghadap lawannya lagi. Melihat lawan Luan lagi, kali ini hatinya benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan lawannya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang digunakan lawannya, tapi dia sudah kehabisan akal. Ini adalah atribut utama dari klan Hachiko. Di masa lalu, Luan hanya menggunakan kekerasan deep ice. Meskipun kekerasan adalah salah satu kelebihannya, tidak diragukan lagi kekuatan yang paling penting adalah suhu dingin yang ekstrim. Setelah Luan mempelajari metode rahasia dan mampu menggunakan udara dingin, selama dia bisa memahami dan menguasai lebih banyak di masa depan, keuntungan yang dia dapatkan dalam pertempuran pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Luan menyipitkan matanya saat dia melihat lawannya telah benar-benar berbalik dan lari menuju rekannya yang lain. Hal ini kemungkinan besar akan mengganggu keseimbangan pertarungan lainnya. Dia telah memilih musuh terlemah. Jika dia masih membiarkan lawannya lolos, maka dia terlalu lemah. Namun, kekuatan Luan berada di atas kekuatan Luan. Meskipun kekuatan Luan lebih unggul di alam yang sama, masih ada kesenjangan antara dia dan tingkat menengah kedelapan. Jika dia ingin mengejar lawannya, dia harus menggunakan beberapa kartu truf. Ledakan. Sosok Luan melesat, kecepatannya meroket. Dalam sekejap, dia telah mencapai kecepatan pelarian lawannya, dan bahkan sedikit lebih cepat. Lawan yang melarikan diri sangat terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi kecepatan tingkat awal tingkat delapan? Luan, yang sedang mengejar dengan liar, memasang ekspresi serius di wajahnya. Matanya sudah diwarnai merah. Topeng rancangan wanita di klan itu memang sangat cocok untuknya. Bahkan jika dia telah mengaktifkan alam dewa iblis, dua titik merah di matanya tersembunyi oleh garis merah, dan sangat sulit untuk menyadarinya. Satu-satunya perubahan mungkin adalah Luan menjadi lebih misterius dan gelap, tetapi mereka tidak dapat menentukan dengan tepat di mana masalahnya. Bang! Telapak tangan kiri Luan muncul, dan dalam sekejap, es besar yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, langsung menuju ke punggung dan kiri lawan. Kiri adalah tempat teman-temannya berada. Tujuan sebenarnya Luan bukanlah untuk mengalahkan lawannya, tapi untuk mencegah mereka bersatu kembali. Lawan yang terbang di depan sangat takut dengan es Luan, dan jumlahnya terlalu banyak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dalam sekejap, dia hanya bisa secara tidak sadar mengejar keselamatan dan menghindar. Suara mendesing. Lawan hanya bisa terbang ke kanan, menyimpang dari jalur menuju rekannya. Luan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia terbang lurus ke depan, dengan cepat mengejar sosok lawan yang melarikan diri, dan memblokir lawan dan rekan-rekannya. Mata misterius dibalik topeng memandang lawannya, seolah berkata, lawanmu adalah aku, jangan menyeret orang lain ke dalam ini. Melihat pria bertopeng di depannya, wajah pria itu menjadi sangat pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan merasakan begitu banyak tekanan di tangan Master Atribut S dengan level yang sama. Kemampuan lawan untuk mengubah suhu sungguh menakutkan. Ini bukanlah kekuatan yang bisa digunakan oleh penguasa surga pada umumnya. Mungkinkah lawannya adalah penguasa roda takdir? Melihat pria bertopeng misterius di depannya, pria itu memaksa dirinya untuk tenang, dan dengan cermat menganalisis kekuatan dan peluang lawan. Tidak diragukan lagi, apa yang dia lakukan sangatlah benar, tapi sayangnya, Luan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat, dan harus menyelesaikan tugasnya sebelum bala bantuan lokal tiba. Setelah mengalahkan musuh ini, dia bisa pergi dan membantu Dong Hua Sun. Meski kekuatannya lemah, dia masih bisa menimbulkan dampak tertentu. Akan lebih mudah bagi mereka berdua untuk membunuh pemimpin aliansi Cetimur. Bang! Sosok Luan meledak, jarak antara kedua belah pihak kurang dari 2.000 kaki, yang sudah berada dalam jangkauan serangan efektif. Tapi Luan masih menutup jarak, mengabaikan kemungkinan gerakan lawan. Lawan melihat Luan bergegas lagi, wajahnya menjadi dingin. Setelah menjadi penguasa surga tingkat 8, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah seperti ini. Dia harus membuat anak ini membayar harga atas kesombongannya. Pria itu menarik nafas dalam-dalam, lalu meraung, batu tangan Tuhan. Ledakan Ledakan keras mengguncang langit, dan ruang di sekitar lawan menjadi gelap. Sepasang tangan batu yang tampak terulur dari kehampaan muncul. Tangan batu ini membawa kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Saat mereka muncul, ruang sekitar ribuan kaki menjadi sangat lamban. Luan memandangi sepasang tangan batu dengan ekspresi bermartabat. Dia sama sekali tidak meremehkan lawannya. Ketika tangan batu itu muncul, dia mengamati dengan cermat. Diameter masing-masing tangan lebih dari 15 ribu kaki ketika dibuka, dan kedua tangan besar itu lebarnya 30 ribu kaki. Tidak hanya itu, kedua tangan batu tersebut diukir dengan pola dan pola yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar polanya adalah semua jenis patung dewa. Patung dewa berpakaian aneh, dan perilaku mereka aneh. Mereka sangat berbeda dari manusia biasa. Luan memandangi patung dewa itu, dan matanya menyipit. Dia jelas sedikit bingung. Namun pemikiran ini segera terhalau. Sekarang bukan waktunya mematikan seni surga lawan. Kekuatan penekan yang dihasilkan oleh dua tangan batu besar ini saja sudah cukup untuk ditanggung oleh Luan. Kecepatan dan gerakan Luan langsung terpengaruh, dan itu jelas tidak kecil. Itu sangat jelas terlihat. Meskipun Luan belum pernah mencobanya, dia yakin kekuatan pertahanan dari sepasang tangan batu ini pasti sangat kuat. Hal ini dapat ditentukan dari cara lawan mulai terengah-engah setelah hanya satu gerakan. Meskipun dia percaya bahwa udara dinginnya dapat mempengaruhi tangan batu itu, masih mustahil baginya untuk menyerang seluruh tangan batu itu dalam sekejap. Saat sepasang tangan batu muncul, meski lawannya menjadi sangat lelah, terlihat jelas rasa percaya diri di wajahnya meningkat pesat. Ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya, dan bahkan teman-temannya hanya melihatnya beberapa kali. Jika ini bukan momen kritis, dia pasti tidak akan menggunakannya. Ha! Pria itu berteriak keras, dan di bawah kendalinya, kedua tangan batu besar itu langsung bergerak. Kecepatan kedua tangan batu ini secara langsung melebihi imajinasi Luan, dan tangan kanannya menamparkan Luan dengan sekuat tenaga. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera terbang dengan kecepatan penuh, menggunakan jarak terpendek untuk menghindari tamparan lawan. Gemuruh! Telapak tangan yang panjangnya lebih dari 15 ribu kaki menamparkan dari langit, menamparkan pegunungan dengan kejam. Meskipun ada gunung yang tingginya lebih dari 15 ribu kaki, gunung itu sama lemahnya dengan tahu di bawah tangan batu. Hanya dengan satu tamparan, setidaknya tujuh gunung di pegunungan di bawahnya hancur total, dan lenyap sama sekali. Ini adalah kekuatan dari guru surgawi tingkat delapan. Saat pertarungan dimulai, hal itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada wilayah sekitarnya. Raungan menakutkan itu sama sekali tidak menarik perhatian Luan. Dia bangkit lagi, menghindari serangan tangan batu lainnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan deep ice lagi, dan itu bertabrakan dengan tangan batu itu. Banyak retakan muncul di deep ice, tapi itu tidak cukup untuk meledak. Udara dingin dari deep ice melonjak ke arah tangan batu, tapi yang ajaib adalah pola di tangan batu dan patung itu benar-benar bergerak, membentuk lapisan cahaya besar yang menghalangi sebagian besar udara dingin di luar. Pembentukan Mata Luan menjadi dingin Tangan batu yang dihasilkan oleh seni surga ini sebenarnya memiliki formasinya sendiri. 1876 Luan benar, tangan batu itu memang datang dengan formasi, dan kekuatan formasi itu sangat kuat. Itu sebanding dengan keterampilan surga peringkat delapan lainnya. Itu sebabnya ia menghabiskan begitu banyak energi lawan. Dengan perlindungan formasi, udara dingin tidak dapat mematahkan tangan batu itu. Bahkan jika tangan batu tidak dapat memecahkan deep ice, deep ice tidak dapat menghancurkan tangan batu tersebut. Artinya selama tangan batu itu masih ada, Luan tidak akan mampu mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Namun, inilah situasi saat ini. Luan juga menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, akan berlangsung lama. Sepertinya dia harus menggunakan kekuatan lain. Sekarang, keduanya berada agak jauh dari medan perang lainnya. Luan masih membelakangi medan perang lainnya. Artinya selama dia menyerang, serangan itu akan diarahkan keluar dan tidak akan mempengaruhi orang lain. Saat ini, Luan berada kurang dari 2000 kaki dari lawannya. Jarak ini cukup baginya. Menarik nafas dalam-dalam, mata merah Luan menjadi lebih cerah. Aura di sekitar tubuhnya bergetar dan bangkit kembali. Tingkat pertama dari tiga alam api suci. Ledakan. Ruang di sekitar Luan tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras, dan lapisan aliran udara tiba-tiba meledak ke segala arah karena tekanan yang sangat besar. Bahkan reruntuhan gunung yang jaraknya lebih dari 20 ribu kaki tiba-tiba tenggelam, dan tertekan oleh arus udara hingga tenggelam beberapa ribu kaki lagi. Tertegun. Lawannya tercengang lagi. Bagaimana kemampuan pria bertopeng itu meningkat begitu pesat. Sekarang, kemampuan lawannya benar-benar melampaui kemampuannya. Meski tidak seberapa, dia tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kekuatan mentah. Namun, saat dia hendak menenangkan diri dari keterkejutannya dan berpikir, pria bertopeng itu tidak memberinya kesempatan. Dia langsung menembak dan menyerbu ke arahnya. Dia terkejut. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin lawannya mendekatinya. Dia segera mundur dengan panik dan mengendalikan kedua tangan batu itu untuk menamparkan lawannya. Bang! Pria bertopeng itu tidak mengelak dari tangan kanan kedua tangan batu itu. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan dan membuat tangan batu itu terbang. Adegan ini benar-benar membuatnya takut hingga wajahnya menjadi pucat. Namun karena kekuatan tangan batu tersebut, sosok pria bertopeng itu tetap terpaksa menyimpang dari jalur aslinya. Saat pria bertopeng itu hendak menstabilkan dirinya dan menyerangnya lagi, tangan batu lainnya tiba. Tangan batu itu membuka telapak tangannya dan meraih Luan. Ia turun dari langit seperti gunung, seolah ingin menghancurkan Luan ke tanah. Namun, saat orang ini berpikir bahwa dia pasti akan berhasil, tubuh pria bertopeng itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Cahaya dingin langsung menyelimuti seluruh tangan batu itu. Ketika cahaya dingin yang menyilaukan menghilang, dia terkejut menemukan bahwa tangan batu itu dihentikan oleh pohon palem es yang besar. Benar sekali, muncul pohon palem es sebesar tangan batu, langsung meraih tangan batu tersebut. Jari-jari es itu menggenggam jari-jari tangan batu itu, dengan kuat mencegahnya menarik kembali tangan batu itu. Dia mengatupkan giginya, segera melambaikan tangan kanannya ke arah pria bertopeng itu. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa memaksa pria bertopeng itu berhenti mengendalikan ichi palem. Tapi dia salah. Pria bertopeng itu tidak berniat menyerah dalam mengendalikan ais palem. Sebaliknya, pria bertopeng itu mengeluarkan rawungan pelan, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan meletus. Kekuatan pria bertopeng itu jauh melebihi kekuatannya, dan dia mundur dengan kuat. Kekuatan berpindah dari ichi palem ke tangan batu, dan kemudian ke tubuhnya. Dia yang harus mengendalikan tangan batu itu langsung ditarik kembali oleh kekuatannya. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan ini, dan tubuhnya langsung ditarik ke arah lawannya. Jarak antara kedua belah pihak langsung diperpendek menjadi seribu kaki. Hal ini menyebabkan pria bertopeng itu panik, wajahnya langsung pucat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan lawannya melakukan apa yang dia mau. Tapi tangan kirinya dikendalikan oleh ichi palem, satu-satunya yang bisa dia gerakkan hanyalah tangan kanannya. Tangan batu adalah kartu truf terhebatnya, dalam situasi di mana dia tidak bisa menang dalam hal kekuatan, metode terbaik yang bisa dia pikirkan adalah bertahan. Dia menarik tangan kanannya dari tangan batu itu dan mengepalkannya, langsung membungkus tubuhnya di dalam. Tidak peduli apapun yang terjadi, kekuatan pertahanan tangan batu itu masih ada. Selama dia bersembunyi di sini, lawannya pasti tidak akan mampu menerobos. Dia juga bisa bertahan sampai yang lain selesai bertarung dan datang membantunya. Namun, ketika Luandi kejauhan melihat tangan batu besar itu dengan cepat melingkari lawannya, bukan saja dia tidak memperlihatkan ekspresi kesulitan apapun, dia malah menjadi lebih santai. Inilah hasil yang dia inginkan. Tangan batu itu begitu kokoh, permukaannya ditutupi formasi, kekuatan pertahanannya kuat. Tapi lawan tidak bisa bergerak di dalam tangan batu itu, jika tidak, formasinya akan hancur. Jangkauan pergerakan lawan sangat kecil, dia hanya bisa bergerak dalam celah tangan batu tersebut. Tapi, berapa banyak ruang yang ada di balik kepalan tangan itu? Di mata Luan, dia benar-benar membatasi dirinya, membatasi dirinya pada ruang di mana jangkauan pergerakannya tidak lebih dari 300 meter. Selama dia bisa mematahkan tangan batu itu, dia bisa mengenai lawannya. Apakah Luan memiliki jurus yang dapat menembus tangan batu pertahanan yang kuat ini? Dia benar-benar melakukannya. Tatapan Luan menjadi dingin. Berdiri di udara, dia menatap tangan batu raksasa yang mengambang di depannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia dengan kuat menarik lengan kanannya ke belakang. Kekuatan pembuluh darahnya melonjak dengan liar, benar-benar terangsang. Setelah itu, sebuah tinju diayunkan. Suara mendesing. Weng! Di tujuh medan perang yang jauh, dalam sekejap, langit menjadi gelap, seolah awan gelap tiba-tiba menutupi matahari. Setelah itu, suara keheningan yang memekakkan telinga terdengar, masuk ke telinga semua orang. Meski suaranya tidak keras, namun membuat semua orang merasa telinganya seperti hendak ditindik. Segera, semua orang menghentikan serangan mereka dan mundur, menutup telinga mereka. Setelah itu, mereka langsung menoleh untuk melihat sumber suara. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Langit di kejauhan semakin gelap, seolah benar-benar malam. Kemunculan malam di siang hari merupakan pemandangan yang bertentangan dengan akal sehat. Namun, kegelapan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, cahaya merah menyala di kegelapan. Itu seperti matahari saat fajar, menembus kegelapan. Lampu merah itu lambat dan cepat, menyelimuti kegelapan dan mengubah semuanya menjadi merah. Bukan hanya kegelapan di kejauhan yang berubah menjadi merah, tapi di sini juga sama. Dunia yang awalnya gelap kini menjadi merah seluruhnya, seolah matahari benar-benar terbit. Perasaan ini, seolah-olah waktu telah berubah dan fajar menyingsing. Itu benar. Pukulan fajar, pukulan senja, inilah kekuatan, fajar. Gemuruh. Akhirnya, ledakan nyata terdengar. Di bawah pengaruh lampu merah, sebuah lubang dengan diameter lebih dari 200 kaki meledak di tangan batu. Cahaya merah yang menyilaukan benar-benar menembus lubang besar ini, meluncur ke langit yang jauh. Bas. Saat suara keheningan menjadi semakin lembut, lampu merah perlahan menghilang. Ketika lampu merah benar-benar menghilang, tangan batu yang tergantung di langit juga kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Yang jatuh bukan hanya tangan batunya, tapi juga bola api di tangan batu itu yang belum hilang. Benar. Itu adalah lawan luan. Di lampu merah tadi, semua pertahanannya tidak hancur. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah lampu merah itu sepenuhnya mengandung suhu api suci surga ke-9, jadi ketika dia terkena, seluruh tubuhnya terbakar. Hampir seketika, dia terbakar menjadi abu, hanya menyisakan bola api kecil yang belum padam. Guru surgawi tingkat 8, mati. Gemuruh. Tangan batu itu menghantam tanah dengan keras, mengeluarkan suara mengerikan yang mengguncang bumi. Luan, yang berdiri di langit, terengah-engah. Pada saat ini, dia telah keluar dari alam dewa iblis dan tiga alam api suci. Meskipun dia hanya menggunakannya dalam waktu singkat, Fajar barusan telah menghabiskan hampir 30 persen kekuatannya. Namun, ini jauh lebih baik daripada saat dia menjadi guru surgawi tingkat 7. Saat itu, kekuatan pukulan ini bisa langsung menghilangkan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia jauh lebih kuat. Setidaknya, dia bisa terus bertarung setelah melontarkan pukulan. Luan menarik napas dalam-dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia membunuh guru surgawi tingkat 8, hal seperti ini akan sering terjadi di masa depan, jadi dia tidak perlu memikirkannya. Pertarungan belum berakhir. Karena dia telah membunuh lawannya, dia harus segera membantu yang lain. Suara mendesing. Luan segera berbalik dan terbang ke medan perang lainnya. Orang-orang di medan perang lain memandang Luan. Entah itu orang-orang dari Ice Cleaver Alliance atau Ice Fire Alliance, ada rasa dingin yang menyesakkan di hati mereka. Sudah berapa lama sejak pertempuran dimulai, dan guru surgawi level 8 mati begitu saja. Kematian seorang kawan langsung membuat pemimpin aliansi Golok Timur ingin mundur. 1877. Benar, dia ingin melarikan diri. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi delapan VS delapan, bagaimanapun juga, mereka tidak akan dirugikan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjatuhkan lawannya, setidaknya mereka bisa menahannya. Dengan cara ini, ketika bala bantuan tiba, mereka dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Namun situasi saat ini tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Dengan satu kematian, jumlah orang seketika menjadi tujuh berbanding delapan. Tujuh VS delapan, mereka dirugikan. Meski mereka bisa bertahan lama hingga bala bantuan tiba, kecepatan kematian masih membuat mereka takut. Berdasarkan kecepatan ini, sebelum bala bantuan tiba, ada kemungkinan besar orang lain akan mati. Tentu saja, faktor terpentingnya adalah lawannya terlalu kuat. Lawannya sendiri, serta lawan di sekitarnya, kekuatan rata-rata mereka jelas melampaui mereka. Ini adalah situasi yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, karena dia merasa tidak peduli apakah itu kekuatan dirinya atau rekannya, mereka pasti tidak lemah. Tidak ada pilihan, kelompok Dong Hua Sun dipilih dengan cermat dari Ice Fire Union. Kekuatan Ice Fire Union benar-benar sebanding dengan dua atau tiga Dipsi Union, bagaimana bisa satu East Union dibandingkan dengan itu. Fakta membuktikan bahwa tekad pemimpin serikat untuk mundur bahkan lebih cepat daripada kesadaran kelompok Dong Hua Sun dan memutuskan untuk menyerang lagi. Sebelum kelompok Dong Hua Sun sempat bereaksi, pemimpin serikat pekerja ini segera berteriak, mundur. Tunggu bala bantuan. Enam anggota serikat timur lainnya gemetar, segera mengikuti pemimpin serikat mereka dan terbang. Melihat pemandangan ini, kelompok Dong Hua Sun segera sadar kembali. Luan telah memberitahu mereka untuk tidak menyakiti rakyat jelata di ibu kota, ini berarti begitu orang-orang ini melarikan diri ke sekitar ibu kota, mereka tidak dapat bertindak lagi. Memikirkan hal ini, Dong Hua Sun segera berteriak, hentikan mereka. Suara Dong Hua Sun baru saja terdengar, tujuh tanaman merambat telah ditembakkan, langsung menyapu bagian belakang tujuh orang yang melarikan diri. Ling Chong juga segera menggunakan ledakan angin untuk menyerang tujuh orang tersebut, kecepatannya jauh lebih cepat dari tujuh orang yang melarikan diri. Tapi, bagaimanapun juga ini adalah kekuatan dua orang, ketika dibagikan kepada masing-masing musuh, itu sangat lemah. Ketujuh orang itu bahkan tidak menoleh untuk menghalangi, dengan sepenuh hati ingin melarikan diri. Tepat pada saat ini, tujuh rantai es tiba-tiba muncul dan melesat ke arah ke tujuh rantai es itu melarikan diri. Tubuh Dong Hua Sun bergetar, segera menoleh untuk melihat, siapa lagi selain pemimpin serikat pekerja. Benar sekali, di antara delapan orang dari cahaya hitam, hanya posisi Luan yang dekat dengan arah kota kerajaan, bahkan lebih dekat dari tujuh orang yang melarikan diri. Dengan kata lain, hanya Luan saja yang bisa menghentikan ketujuh orang itu melarikan diri, tapi Luan sendiri jelas terlalu lemah. Suara mendesing. Belenggu es turun dari langit, langsung menuju ke tujuh orang itu. Semakin kuat serangannya, semakin membuat tubuh seseorang menjadi kaku. Jadi, untuk menghindari perlambatan, ketujuh dari mereka menggunakan serangan yang kurang kuat untuk menyerang rantai es. Kekuatan Luan awalnya lebih lemah dari orang-orang ini, jadi mereka hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan mereka untuk membuat rantai es itu terbang. Namun, sudut serangan rantai itu sangat aneh. Namun, karena waktu sangat penting, ketujuh pembudidaya tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang rantai es. Bang, bang, bang. Belenggu es dikirim terbang, tidak mampu menahan sama sekali. Hanya saja, arah pengirimannya sangat mengejutkan. Selain master aliansi dari aliansi belahan timur, enam belenggu es lainnya dikirim terbang ke arah master aliansi. Saat rantai es terlempar, kenamnya tercengang. Kemudian, mereka langsung bereaksi. Sudut rantai es sepenuhnya didasarkan pada reaksi paling naluriah mereka. Mereka akan menggunakan metode paling langsung dan lugas untuk menerbangkan rantai es. Selama mereka mengendalikan sudutnya dengan baik, selain kekuatan mereka, mereka akan mampu mengirim rantai es terbang dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, dengan kendali Luan, mereka akan secara akurat bergerak menuju posisi pemimpin. Pemimpin aliansi golok timur baru saja menerbangkan rantai es, namun dalam sekejap, enam rantai es yang lebih cepat meluncur ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Kali ini, kekuatan yang dihadapi setara dengan seluruh gerakan Luan, yang cukup untuk mempengaruhi dirinya. Agar tidak mempengaruhi kecepatannya, sebagai master atribut logam, dia dengan erat menggenggam pedang di tangannya, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang tersebut. Selain fakta bahwa pedang itu adalah senjata kelas delapan, di bawah kekuatan ganda, dia menebas dengan keras. Ledakan. Seribu gambar pedang panjang menerobos udara, berputar di sekitar pemimpin aliansi golok timur, dan menebas ke arah enam rantai es. Gemuruh. Enam belenggu es tidak mampu menahan ketajaman serangan ini dan meledak. Karena tindakan menebas pedang, kecepatan dan pergerakan pemimpin aliansi golok timur terpengaruh, jelas melambat. Namun untungnya, dia dilindungi oleh teman-temannya. Teman-temannya memahami dan menggunakan kekuatan mereka untuk mendorongnya mundur, sehingga dia mendapatkan kecepatan yang cukup untuk maju. Namun, pada saat ini, dunia kembali jatuh ke dalam kegelapan. Seolah memasuki malam, pria itu seketika merasakan pandangannya menjadi hitam. Kegelapan, hatinya tiba-tiba panik, dan dia langsung bereaksi. Dia segera melepaskan atribut logamnya, membentuk pertahanan absolut sejauh seratus kaki di sekelilingnya. Saat pertahanannya muncul, lampu merah menyala di kegelapan. Bas! Suara keheningan bergema, dan lampu merah dengan cepat menelan cahaya hitam. Di tengah lampu merah yang sunyi, lampu merah melonjak menembus keheningan, langsung menuju pertahanan logamnya. Suara mendesing. Lampu merah menembus langit, menyebabkan ruang bergetar, pertahanan logam tepat pada waktunya. Di satu sisi ada lampu merah senyap, dan di sisi lain ada atribut logam, yang memiliki pertahanan terkuat di antara delapan atribut. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, bahkan mereka yang menyaksikan adegan ini tidak dapat menentukannya. Kemudian, ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan bergema, dan lampu merah dengan kejam menghantam pertahanan logam, langsung menelannya. Namun lampu merah datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Hanya jejak titik merah yang terlihat di kejauhan. Setelah lampu merah menghilang, langit kembali normal. Semua orang menarik napas dalam-dalam, melihat hasil tabrakan tersebut. Pertahanan logam setinggi 100 kaki, pada saat ini, benar-benar membentuk lubang besar sedalam 60 kaki. Yang lebih menakutkan lagi adalah permukaan kawas sebenarnya ditutupi oleh nyala api, dan di dalam nyala api tersebut, terdapat cairan logam yang terus mengalir. Gudong. Entah itu orang-orang dari aliansi Golok Timur atau tujuh orang dari cahaya hitam, mereka semua menatap pemandangan ini dengan kaget. Dibandingkan dengan kekuatan dampaknya, untuk dapat membakar atribut logam ke kondisi seperti itu dalam sekejap, betapa mengerikannya itu. Bang. Sosok pemimpin aliansi Golok Timur langsung kabur dari balik pertahanan logam. Setelah melarikan diri, dia segera melepaskan kendali atas pertahanan logam. Seluruh logam terbakar menjadi warna yang sangat berbeda dari sebelumnya, jatuh langsung dari langit, menghantam reruntuhan gunung di bawah. Gemuruh. Dalam sekejap, api berkobar di bebatuan, membakar bebatuan. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini, dan pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar. Membunuh. Tubuh ketujuh orang cahaya hitam gemetar. Ini suara luan. Ketujuh dari mereka dengan cepat melihat ke depan. Di bawah pengaruh lampu merah, pemimpin aliansi Golok Timur tidak hanya berhenti, tetapi dia bahkan tidak mundur beberapa ratus kaki. Dia bergegas keluar dari pengepungan enam orang dan bahkan lebih dekat dengan mereka. Misi mereka adalah membunuh orang ini, bukan semua orang. Mata ketujuh orang itu langsung berubah dingin. Tujuh orang membunuh satu orang, kecepatannya masih sangat cepat. Pemimpinnya telah mengirimkan mangsanya kepada mereka. Jika mereka masih tidak bisa menurunkannya dengan mantap, itu akan sangat memalukan. Ketujuh dari mereka segera meraung dan bergegas menuju pemimpin East Cleaver Alliance. Melihat ini, pemimpinnya terkejut. Tubuhnya telah berhenti total, dan jika ia terus terbang maka akan terjadi proses percepatan. Meskipun ketujuh orang cahaya hitam itu sama, mereka bisa melepaskan gerakan di saat yang sama saat mereka bergegas, memblokir semua rute pelarian musuh terlebih dahulu. Gemuruh. Dalam sekejap, empat atribut angin, api, logam, dan tanah muncul dan langsung menyelimuti sekeliling musuh, mengisolasi dia sepenuhnya dari rekan-rekannya. Setelah itu, tujuh orang cahaya hitam langsung menyerbu ke arah musuh dan melepaskan jurus teknik surgawi dengan kekuatan penekan. Kekuatan penekan ini saja sudah membuat musuh kesulitan untuk bergerak, sehingga menyulitkannya untuk mengerahkan energi di dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, masyarakat Isklyver Alliance segera ingin memberikan dukungan. Namun saat ini, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, menyebabkan mereka sangat terkejut. Mereka dengan cepat mengaktifkan pertahanannya dan melihat ke belakang. Namun, pria bertopeng di belakang mereka tidak menggunakan kekuatan sebelumnya. Dia hanya melepaskan atribut bumi yang sangat besar untuk naik ke langit dan benar-benar menghalangi matahari. Namun, momen gangguan inilah yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan pemimpinnya. Gemuruh Sebuah ledakan mengerikan meletus di bawah serangan tujuh orang cahaya hitam, mengguncang langit dan bumi. 1878 Gemuruh Suara yang menggemparkan bumi bergema. Serangan teknik surgawi ketujuh pria cahaya hitam menyatu. Ledakan mengerikan itu bahkan membuat semua orang terbang mundur. Di bawah pengaruh ledakan, gunung yang telah berubah menjadi reruntuhan sekali lagi tersapu. Bahkan tidak ada satupun batu besar yang dapat ditemukan, seluruhnya berubah menjadi bubuk. Serangan mengerikan ini berlangsung selama empat tarikan nafas penuh sebelum berhenti. Orang-orang aliansi Cetimur terlempar oleh kekuatan dahsyat ini dan berdiri di angkasa jauh. Setelah ledakan meredah, semua orang melebarkan mata, menatap langit berasap. Di bawah tujuh serangan kuat, satu-satunya yang tersisa hanyalah sosok yang sangat hancur hingga hampir hanya tinggal tulang. Bahkan tulangnya patah di mana-mana. Jelas sekali bahwa dia lebih mati daripada mati. Pemimpin aliansi Cetimur mati. Ketujuh pria cahaya hitam menghela nafas lega. Membunuh orang ini berarti selesainya misi. Bahkan Luan di kejauhan pun sama. Dua orang dari aliansi Cetimur telah tewas, yang berarti hanya tersisa enam orang. Delapan orang Blacklight masih di sana, mereka sudah memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah. Hingga saat ini, bala bantuan belum juga datang. Beberapa anggota Blacklight mempunyai ide untuk melenyapkan aliansi Cetimur dalam satu gerakan. Suara mendesing. Sosok Luan berputar-putar di langit, muncul di tengah-tengah ketujuh pria cahaya hitam. Ketujuh orang itu segera sadar kembali dan mendekati Luan. Misi selesai. Luan melihat ketujuh orang itu dan berkata, mundur. Ketujuh pria cahaya hitam tercengang. Suara Luan sangat tenang, tanpa sedikitpun keraguan atau keraguan. Ketujuh orang itu bukanlah orang yang terburu nafsu, mereka langsung mengangguk. Setelah kematian pemimpin mereka, enam orang aliansi Cetimur semakin tidak mau bertarung. Mereka bersiap untuk berbalik dan melarikan diri. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa kedelapan pria cahaya hitam itu berlari lebih cepat dari mereka. Mereka langsung terbang ke kejauhan, dengan cepat menghilang dari pandangan dan persepsi. Kenam orang aliansi Cetimur benar-benar tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimanapun juga, mereka menghela nafas lega. Mereka telah sepenuhnya melarikan diri dengan nyawa mereka. Beraninya mereka tinggal lama, mereka semua kabur. Dengan sangat cepat, tidak ada satu jiwapun yang tersisa di langit. Hanya jejak pertempuran singkat yang tertinggal. Pegunungan yang membentang di seluruh negeri ini, hancur total dan rata dengan tanah. Bahkan ada kawah yang sangat besar di dalam tanah. Pegunungan yang awalnya utuh retak dari tengah, memperlihatkan lorong besar, benar-benar mengubah bentuk pegunungan. Pegunungan yang awalnya merupakan benteng alami kerajaan ini telah kehilangan kegunaannya sama sekali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau api es di empat laut selatan. Di sebuah rumah terpencil, lingkaran sihir teleportasi muncul. Setelah itu, delapan sosok keluar satu demi satu. Mereka tidak lain adalah Hei Guang dan yang lainnya. Setelah kembali ke markas, semua orang menghela nafas lega. Mereka melepas topeng mereka dan meletakkannya di atas meja. Tuan aliansi. Ketujuh dari mereka menyapa Luan. Saat itu, Luan telah melepas topengnya. Berbeda dengan tujuh orang lainnya yang merasa tenang, dia telah menggunakan alam dewa iblis, tiga tingkat-tingkat api suci, dan breaking down dua kali berturut-turut. Tuh persen kekuatannya telah terkuras dan dia kelelahan. Luan jelas terengah-engah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, terima kasih atas kerja keras Anda. Ketua aliansi adalah orang yang telah bekerja keras, kata Cheng Ping. Jika bukan karena ketua aliansi, pertarungan ini tidak akan semudah ini. Luan tersenyum dan berkata, ini adalah hasil kerja keras semua orang. Saya akan melaporkan ini kepada ketua aliansi. Semuanya, kembali bekerja. Ketujuh pria itu menganggup dan meninggalkan ruangan untuk kembali ke pos mereka. Berdirinya Hei Guang tidak berarti mereka kehilangan tugas aslinya. Sebaliknya, misi Hei Guang hanyalah pekerjaan sampingan sesekali. Pekerjaan mereka sendiri adalah dasar dari Ice Fire Alliance. Setelah Luan memasang kembali topeng dan pakaiannya ke dalam ring, dia meninggalkan rumah dan berjalan menuju istana kantor tempat Liu Yi berada. Ketika Luan tiba di pintu masuk istana, Liu Yi sudah mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia tidak perlu menyambutnya. Suami, Liu Yi tersenyum bahagia. Melihat Luan telah kembali dengan selamat, dia akhirnya merasa lega. Dia bangkit dan melompat ke pelukan Luan sebelum bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang terluka, kata Luan sambil tersenyum. Bagus sekali, kata Liu Yi gembira. Dia meninggalkan pelukan Luan dan memegang tangannya untuk duduk. Mampu membunuh pemimpin aliansi Cetimur secara langsung berarti kekuatan Hei Guang cukup untuk melaksanakan rencanaku, kata Liu Yi sambil berpikir. Luan mengangguk. Tujuan Liu Yi menciptakan Hei Guang adalah untuk menghilangkan hambatan dalam jalur ekspansi aliansi APS, terutama aliansi Laut Dalam. Aliansi APS tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang begitu banyak aliansi Laut Dalam. Jika tidak, hal itu kemungkinan besar akan menimbulkan rasa jijik di antara banyak aliansi Laut Dalam dan akan terkepung. Oleh karena itu, Hei Guang harus menggunakan Hei Guang untuk menghancurkan musuh satu per satu secara diam-diam. Dengan cara ini, tidak ada kekhawatiran. Lebih mudah untuk bertarung. Luan berpikir sejenak dan berkata, kali ini pertarungan langsung. Tapi jika hanya untuk membunuh pemimpin aliansi, sangat mungkin untuk membunuhnya. Bahkan jika itu untuk membunuh musuh, semua master surgawi tingkat delapan dapat dibunuh. Jauh lebih aman membunuh mereka satu per satu. Liu Yi mengangguk. Memang kalau jumlah orangnya sama, akan sangat merepotkan. Namun jika delapan orang menyergap satu orang, maka jika dilakukan dengan baik, mereka bahkan dapat membunuh orang tersebut secara diam-diam, bahkan jika lawannya adalah guru surgawi tingkat delapan. Kelompok tujuh Dong Hua Sun tidak dapat digunakan setiap saat. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki posisi penting. Liu Yi berkata, di masa depan, jumlah orang dalam operasi pada dasarnya adalah tiga orang atau kurang. Bahkan dimungkinkan untuk bertindak sendiri. Itu semua tergantung pada tingkat kesulitan tugas. Luan mengangguk. Hei Guang secara pribadi dikelola oleh Liu Yi. Semua mobilisasi berada di bawah komando istrinya. Apa berikutnya? Luan memandang istrinya dan bertanya, apakah ada tugas lain yang bisa saya lakukan? Liu Yi memandang Luan. Dia tahu bahwa setelah menjadi guru surgawi tingkat delapan, manfaat kerja keras akan lebih kecil dibandingkan manfaat guru surgawi tingkat tujuh. Khususnya, Luan baru saja menerobos ke guru surgawi tingkat delapan, jadi kerja keras pada dasarnya tidak ada gunanya. Luan juga mengetahui hal ini, jadi dia terus ingin keluar dan melakukan tugas. Dia ingin beradaptasi dengan alam guru surgawi tingkat delapan melalui pertarungan sebenarnya dan memahami misteri alam guru surgawi tingkat delapan sedikit demi sedikit. Hanya saja, sebenarnya tidak ada tugas yang cocok untuk dilakukan Luan sendirian. Liu Yi adalah istri Luan. Jika Luan memiliki permintaan, dia tentu akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi memandang Luan dan berkata, ada tugas pengintaian. Apakah kamu ingin melakukannya? Pengintaian. Luan tercengang. Dia tidak keras kepala. Meskipun akan ada krisis hidup atau mati dalam pertarungan sebenarnya dan dia bisa mendapatkan keuntungan darinya, pengintaian juga merupakan latihan psikologis yang hebat. Jika dia tidak pintar, dia tidak akan bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Pengintaian juga merupakan semacam pengalaman, belum lagi bekerja untuk Ice Fire Alliance. Tidak peduli apa, itu adalah hadiah. Iya, Luan segera menganggup dan berkata, tugas apa? Musuhlah yang menyandera saudarimu di Kerajaan Bianshan. Liu Yi berkata, dua hari ini, orang-orang saya melaporkan bahwa semua musuh yang menduduki Kerajaan Bianshan telah pergi. Kerajaan Bianshan tidak memiliki pemimpin. Pangeran dan menteri yang berkuasa sedang berjuang untuk tahta dan telah jatuh ke dalam perselisihan sipil. Musuh sudah pergi, jadi saya tidak perlu membuang tenaga untuk menyelidiki di sana. Tapi saya selalu merasa musuh bisa meninggalkan beberapa petunjuk. Mengapa kamu tidak pergi dan memeriksanya? Luan tercengang. Dia berpikir bahwa dia akan memasuki aliansi laut dalam atau sekte besar untuk menyelidikinya. Kalau begitu, dia akan berada dalam bahaya. Dia tidak menyangka akan pergi ke Kerajaan Bianshan. Kerajaan Bianshan hanyalah sebuah negara kecil. Tidak ada bahaya sama sekali baginya. Namun, Luan juga tahu bahwa tugas itu tidak bisa dipaksakan. Istrinya pasti sudah memikirkan hal itu untuknya. Dan dia juga merasa perlu untuk melaksanakan tugas pengintaian ini. Bagaimanapun, musuh-musuh ini merupakan ancaman nyata bagi keluarganya. Dia tidak akan merasa nyaman jika meminta orang lain untuk menyelidikinya. Cara terbaik untuk melakukannya sendiri adalah dengan menyelidikinya. Oke, Luan menganggup dengan serius dan berkata kepada Liu Yi, saya akan pergi dan memeriksanya. Jangan diumumumkan ke publik, mungkin musuh punya mata-mata di istana. Liu Yi buru-buru memperingatkan, bahkan jika tidak ada siapapun, kamu dapat menyuap orang-orang di istana untuk datang dan bertanya secara teratur. Jika keberadaanmu bocor, musuh akan tiba-tiba mengirim banyak guru tahu untuk menangkapmu. Luan terkejut. Istrinya benar, kemungkinan seperti itu memang ada. Dia berkata dengan serius, jangan khawatir. Saya akan sangat berhati-hati. Liu Yi sedikit menganggup. Dia tahu bahwa Luan adalah orang yang berhati-hati. Selama dia mengingatkannya tentang hal-hal yang harus diingatkan, Luan pasti akan memperhatikannya dan tidak akan gegabuh. 1879 Negara Bianshan, Sebuah Negara Kecil Negara Bianshan dan negara Zie dipisahkan oleh sebuah negara yang utuh, sehingga persimpangan dan kontak antara kedua negara selalu sangat kecil. Namun, jika kekuatan harus dibandingkan, kekuatan negeri Bianshan seharusnya sedikit lebih lemah dibandingkan negeri Zie. Bagaimanapun juga, negeri Zie adalah negara pesisir, jadi mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan bakat dibandingkan negeri Bianshan. Namun negara Bianshan adalah negara dengan sejarah yang panjang. Sudah lebih dari 300 tahun hingga sekarang. Kita harus tahu bahwa ini sangat jarang terjadi di negara kecil. Ini karena negeri Bianshan seluruhnya dikelilingi oleh pegunungan. Transportasi ke dunia luar terlalu sedikit, sehingga tidak banyak orang yang mau pindah ke sini. Negeri Bianshan memang terisolasi, namun jumlah penduduknya memang tidak sedikit, setidaknya puluhan juta. Di negara seperti itu, karena kurangnya komunikasi dengan dunia luar, semua orang tidak mau meninggalkan tempat ini, sehingga kekuatan lebih terkonsentrasi. Namun, tidak lama setelah dunia berada dalam kekacauan, raja di sini dibunuh oleh penjajah dan mengambil kendali negara. Namun, dalam setengah bulan terakhir, para penyerbu ini tiba-tiba pergi, menyebabkan seluruh negeri Bianshan berada dalam kekacauan. Kasim, menteri, dan anggota keluarga kerajaan semuanya memperebutkan tahta. Seluruh negeri bahkan lebih kacau dibandingkan saat penjajah datang. Saat ini, ibu kota negara Bianshan, seorang pria muda sedang berjalan di jalanan ibu kota. Pakaian orang ini mewah, dan penampilannya luar biasa. Kulitnya gelap, dan di sisi kanan wajahnya terdapat bekas luka yang tidak panjang maupun pendek. Namun, itu tidak terlihat terlalu menyeramkan. Itu tidak lain adalah Luan. Orang yang bisa menyerang yang muh sangat akrab dengan situasi Ice Fire Union. Kemungkinan besar dia pernah melihatnya sebelumnya. Agar tidak ditemukan oleh mata-mata musuh di ibu kota, Luan memilih untuk mengubah penampilannya. Ada orang-orang di Ice Fire Union yang mahir dalam merias wajah. Meski tidak mungkin mengubah wajah, mereka bisa mengubah temperamen seseorang melalui riasan. Kesan pertama yang mereka berikan kepada orang lain sangatlah berbeda. Dengan penampilan Luan saat ini, bahkan jika seseorang mengetahui potretnya, mereka tidak akan memperhatikan apapun ketika melihatnya. Terutama warna kulit gelap ini, itu adalah perlindungan terbaik Luan. Jika ingin menanyakan tentang musuh, Anda harus mencari orang-orang yang pernah berhubungan dengan musuh, seperti para bangsawan, menteri, atau kepala tanah suci Bianshan. Dengan kekuatan Luan saat ini, seluruh ibu kota diselimuti oleh persepsinya. Dia bisa dengan jelas merasakan apa yang dilakukan semua orang di ibu kota. Pertama, dia melakukan pencarian menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada guru surgawi tingkat 8. Tanpa guru surgawi tingkat 8, tidak ada seorang pun yang akan menjadi ancaman baginya. Dia memfokuskan persepsinya pada istana untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Di dalam istana. Istana terbesar, yang juga merupakan tempat raja berdiskusi tentang politik, Istana Gunung Hijau. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul. Entah itu para bangsawan, menteri, atau anggota keluarga kerajaan, mereka semua berdiri di aula. Seorang wanita sedang duduk di singgah sana Istana Green Mountain saat ini. Wanita ini tak lain adalah istri mendiang raja, Ratu Kerajaan Bianshan. Ratu jarang berpartisipasi dalam urusan istana, dan dia bahkan lebih bingung dengan situasi saat ini. Saat ini, anggota keluarga kerajaan dan para menteri sedang bertengkar seperti sepanci bubur. Namun, yang lebih menakutkan adalah formasi mereka tidak jelas. Sebaliknya, mereka terpecah menjadi banyak kelompok orang yang saling bertengkar, dan isi pertengkaran mereka tak lain adalah pewaris tahta. Situasi ini telah berlangsung selama 10 hari penuh. Setiap hari, dia harus mendengarkan pertengkaran orang-orang ini. Baru sebulan berlalu sejak raja meninggal, dan hatinya telah hancur total. Jika dia bukan ratu, jika dia tidak bertanggung jawab atas negara ini, dia tidak akan mendengarkan pertengkaran orang-orang ini sama sekali. Dia sangat lelah, dan tidak mau peduli sama sekali. Masalah pertengkaran itu adalah dia dan raja hanya mempunyai dua anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki. Namun, raja selalu ingin memiliki seorang putra bersamanya, sehingga ia dapat meneruskan posisi putra mahkota. Karena itu, dia tidak pernah memutuskan siapa yang akan menjadi putra mahkota. Dengan kecelakaan mendadak tersebut, para selir lainnya segera bergabung dengan keluarga kerajaan atau menteri untuk membantu putra mereka naik tahta. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Lagipula, jika dukungan tersebut berhasil, maka masa depan keluarga tidak perlu mengkhawatirkan kelangsungan hidup keluarga. Pangeran kedua adalah kandidat terbaik. Seorang menteri dengan lantang berkata, pangeran kedua telah bercocok tanam di tanah suci, dan juga ditempatkan di perbatasan. Tidak ada yang memiliki kualifikasi lebih dari pangeran kedua. Tapi, putra kesayangan raja adalah pangeran keempat. Seorang anggota keluarga kerajaan dengan lantang menjawab, jika raja masih hidup, dia pasti akan menyerahkan tahta kepada pangeran keempat. Petik 2. Petik 2. Orang-orang ini bola bali bertengkar, membuat ratu sangat kesal. Pada saat ini, seseorang dengan keras berkata kepadanya, Ratu. Negara ini tidak bisa tanpa raja selama sehari, harap segera putuskan raja berikutnya. Sang Ratu memandangi orang-orang ini. Sejujurnya, di dalam hatinya, pangeran kedua itu sombong dan meremehkan semua orang. Pangeran keempat masih terlalu muda dan belum dewasa, jadi dia tidak cocok untuk mewarisi tahta. Ratu tidak menjawab pertanyaan orang-orang ini. Sebaliknya, karena kesal, dia memecat semua orang dan kembali belajar untuk menangani urusan pemerintahan. Faktanya, Ratu telah melakukan lebih dari para menteri ini. Dia tinggal di ruang belajar sepanjang hari, meninjau Tugu Peringatan sampai larut malam. Di tengah malam, dia bangun dan mulai meninjau kembali Tugu Peringatan tersebut. Begitu saja, dia hanya beristirahat saat matahari akan terbit keesokan harinya. Namun Ratu hanya beristirahat selama dua jam sebelum bangun dan bersiap bekerja kembali. Saat Ratu memasuki ruang kerja dan duduk, mengambil Tugu Peringatan itu lagi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemunculan tiba-tiba sosok ini membuat Sang Ratu terkejut. Ah! Bagaimanapun, Sang Ratu adalah seorang wanita. Melihat seorang pria tiba-tiba berdiri di tengah ruang kerja, dia berteriak kaget. Dia memandang pria di depannya, tidak tahu kapan pria ini muncul. Dia buru-buru berteriak keluar, teman-teman, laki-laki, percuma saja. Luan memandang Ratu dengan tenang dan berkata, suaramu tidak terdengar, dan aku tidak bermaksud jahat. Ratu terkejut. Meskipun dia panik, dia telah melihat banyak hal di dunia. Meskipun pihak lain terlihat muda, terlalu mengejutkan baginya untuk bisa menyelinap ke ruang kerjanya dengan tenang. Kita harus tahu bahwa ada lebih dari 10 penjaga berdiri di luar ruang kerja raja. Dia baru saja berteriak begitu keras, tapi penjaga di luar tidak merespon. Dia bahkan bisa melihat sosok penjaga yang berdiri di luar pintu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang ini tidaklah sederhana. Untuk melakukan ini, seseorang harus menjadi guru surgawi tingkat 6. Meneguk. Sang Ratu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia melihat bahwa pria di depannya tidak bermusuhan. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Siapa saya tidak penting. Luan berkata, Aku memberanikan diri mencari Ratu karena aku ingin menanyakan sesuatu. Apa itu? Ratu bertanya dengan gugup. Luan memandang Ratu. Alasan kenapa dia bisa muncul adalah karena dia telah mengamatinya sepanjang hari. Dari siang hingga larut malam, dan hingga saat ini, tidak ada masalah dengan perkataan dan tindakan Ratu. Dia tidak berkomunikasi dengan mata-mata yang tertinggal, yang membuktikan bahwa Ratu tidak dibeli oleh musuh. Segalanya akan lebih mudah jika itu yang terjadi. Apakah kamu ingin membalas dendam? Luan memandang Ratu dan berkata dengan tenang, balas dendam atas kematian Raja. Tubuh Ratu bergetar ketika mendengar ini. Dia memandang Luan dengan tidak percaya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Luan dan berkata, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Aku tidak tahu. Luan berkata, tapi aku bisa mencobanya. Sang Ratu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia memandang Luan dan bertanya, apakah kamu? Dari Ice Fire Alliance. Mata Luan akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Ratu akan mengetahuinya secepat itu. Namun, sejak dia muncul, dia tidak takut mengungkap identitasnya. Dia menganggup dan berkata, ya, kita memiliki musuh yang sama. Saya perlu mengetahui latar belakang dan detail musuh. Dengan cara ini, saya bisa membunuh musuh dan Anda bisa membalas dendam. Mengapa tidak? Sang Ratu mengerutkan kening. Dia memandang Luan. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya ingin membantu Anda, tetapi sebelum kecelakaan itu, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan negara. Jadi tidak ada mata-mata di sekitar saya atau di antara para menteri. Ada mata-mata di mana-mana, bahkan penjaga di pintu. Apapun yang ingin saya tanyakan atau lakukan, mereka akan langsung tahu. Luan sedikit mengernyit. Jika ini yang terjadi, maka akan sulit. Dia harus mengetahui siapa mata-mata musuh sebelum dia dapat mengambil langkah selanjutnya. Ini juga merupakan tujuan kunjungannya ke Ratu. Hati Ratu menegang saat melihat emosi Luan. Sejujurnya, keinginannya untuk membalas dendam jauh melampaui imajinasi Luan. Dia mengertakkan gigi, menatap Luan dan bertanya, apakah aku hanya perlu mencari tahu siapa mata-mata mereka. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, ya, saya akan melakukan sisanya. Oke. Sang Ratu menarik nafas dalam-dalam lagi, menganggup keras dan berkata, serahkan ini padaku. Aku akan memberimu jawabannya dalam dua hari. 1880. Dua hari kemudian. Ketika Luan pergi ke ruang belajar istana kerajaan Bianshan lagi, Ratu telah lama menunggunya. Setelah melihat Luan tiba-tiba muncul, Ratu terkejut pada awalnya, tapi kali ini dia berinisiatif untuk bangun dan menyambutnya. Luan bisa memasuki ruang kerjanya secara diam-diam dua kali, yang cukup untuk menunjukkan bahwa penjaga di luar tidak dapat mendeteksi kekuatan orang di depan mereka. Ada banyak master tingkat delapan di aliansi es dan api. Mungkin orang di depannya adalah master tingkat delapan. Ratu mengundang Luan untuk duduk dan menawarkan untuk menuangkan teh untuk Luan, tapi Luan menolak. Luan langsung bertanya, apa yang diketahui Ratu? Menemukan. Ratu segera menganggup dan berkata, dalam dua hari ini, saya bertemu dengan banyak menteri secara terpisah. Di permukaan, saya bermaksud untuk bekerja sama dengan orang-orang ini, namun sebenarnya, saya ingin mereka mengungkapkan lebih banyak informasi kepada saya. Meski saya tidak menanyakan dengan jelas, pada dasarnya saya sudah memastikan siapa informan musuh. Siapa? Luan bertanya. Selirdi. Ratu segera berkata, Selirdi dan putranya, Pangeran kedua. Luan sedikit terkejut. Dalam dua hari ini, dia sedikit banyak telah belajar tentang kekuatan kerajaan Bianshan. Pangeran kedua adalah salah satu yang paling berpeluang mendapatkan tahta. Dia tidak menyangka akan berkolusi dengan pembunuh ayahnya. Jelas, dia tidak punya dasar. Karena Pangeran kedua tidak disukai oleh raja sepanjang tahun, ditambah lagi dia ambisius, dia punya motif untuk bekerja sama dengan musuh. Sang Ratu dengan cepat melanjutkan, ketika saya pergi menemui kedua orang ini, sikap mereka benar-benar berbeda dari yang lain. Yang lain masih ingin menjelat saya dan meminta saya membantu mereka. Hanya pasangan ibu dan anak ini yang tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka tampak seolah-olah mempunyai kartu di lengan mereka. Bahkan Selirdi, yang awalnya sangat menghormatiku, sekarang tidak menatapku. Mendengar perkataan Ratu, Luan mengangguk sedikit. Jika dia mendapat dukungan dari Master Tingkat 8, dia memang bisa menjadi sombong di seluruh kerajaan Bianshan. Karena targetnya adalah Selirdi dan Pangeran kedua, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Melihat Luan tiba-tiba bangun, hati Ratu menegang. Dia segera bangkit dan bertanya, kemana perginya pahlawan itu. Luan menoleh untuk melihat Ratu dan berkata, pergi dan tanyakan. Bagaimana? Kata Ratu. Tangkap mereka? Kata Luan. Paksa mereka untuk mengaku. Ini bukan cara terbaik. Sang Ratu dengan cepat berkata, aku tahu kamu kuat dan mudah untuk menangkap mereka, tapi mudah untuk mengingatkan mereka. Lagi pula, kita tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Luan secara alami memahami logika ini, tetapi jika dia menguping atau mengintai, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Luan hanya ingin tahu siapa musuhnya, itu saja. Apa yang diinginkan Ratu? Luan bertanya. Aku akan berpura-pura menyerah. Ratu segera berkata, aku akan menipu kepercayaan di Fei. Kecerdasan di Fei tidak tinggi, tidak sulit untuk menipunya. Selama aku bisa memasuki kam di Fei, di Fei pasti akan memberitahuku siapa musuhnya. Mungkin aku bahkan bisa mengetahui cara menghubungi musuh. Dengan cara ini, saya bisa memancing ular keluar dari lubangnya, dan aliansi es dan api bisa menangkap semua musuh dalam satu gerakan. Tangkap semuanya sekaligus. Luan memandang Ratu. Bagaimanapun, dia hanyalah Ratu Kerajaan Bianshan. Masuk akal baginya untuk berpikir demikian. Dalam pandangan Luan, orang yang bisa menyerang yangmu bukanlah orang yang sederhana. Tidak mungkin menangkap semuanya dalam satu gerakan. Namun, ia tak menyurutkan semangat Ratu. Bagaimanapun, mendapatkan lebih banyak informasi adalah hal yang baik. Dia berkata, Yah, aku harus merepotkan Ratu. Terima kasih kembali. Ratu dengan cepat berkata, saya akan mencari tahu secepatnya dan melaporkannya kepada Anda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di Istana Kerajaan Bianshan. Luan datang ke ruang belajar lagi. Ketika Ratu melihat Luan datang, dia segera melaporkan situasinya kepadanya. Saya telah menipu kepercayaan pihak lain. Ratu berkata, pihak lain tidak mencurigaiku. Bagaimanapun, kekuatan mereka kuat sekarang. Aku punya cukup alasan untuk mendukung mereka. Tapi saya sangat ragu. Agar Pangeran Kedua berhasil naik tahta secepat mungkin, di Faye akhirnya membujukku. Saya menebaknya dengan benar. Mereka memang bergabung dengan musuh. Sang Ratu mengerutkan kening. Suaranya jelas dipenuhi kebencian. Dia berkata, musuh menjadikan mereka mata mereka dan mengirim orang untuk membantu mereka menyingkirkan rintangan bila diperlukan. Lagi pula, begitu Pangeran Kedua naik tahta, Kerajaan Bianshan akan benar-benar berada di bawah kendali musuh. Ini seperti menempatkan mata-mata di sekitar Ice Fire Alliance. Mereka dapat memeriksa situasi Ice Fire Alliance kapan saja. Luan mengangguk sedikit dan berkata, Siapa musuhnya? Sang Ratu merasa sedikit getir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka tidak tahu asal-muasal musuh. Musuh tidak pernah menyebutkan asal-usulnya dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum mengungkapkan namanya. Luan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka musuh akan berhati-hati. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa musuh datang dengan persiapan dan bukanlah orang baik. Melihat Luan mengerutkan kening, Ratu berpikir bahwa dia sangat tidak puas dengan hasil pekerjaannya. Dia segera berkata, Tapi kita punya cara lain. Luan memandang Ratu dan bertanya, Ada apa? Pancing ular itu keluar dari lubang. Ratu mengatupkan giginya dan berkata, Saya akan mendukung Pangeran keempat. Saya akan mengikat para menteri untuk berdiri di sisi Pangeran keempat. Bagaimanapun, saya adalah Ratu, dan sekarang penanggung jawab istana. Kata-kataku masih memiliki banyak bobot. Selama aku berdiri di pihak Pangeran keempat, peluang Pangeran kedua akan sangat berkurang. Pada saat itu, Diffay tidak akan duduk diam. Dia akan memikirkan cara agar musuh membantunya membunuhku. Ratu berkata, Saat musuh datang, pahlawan dapat menangkap musuh dan langsung menginterogasinya. Mata Luan sedikit menyipit. Ini memang ide yang bagus, kecuali bahayanya. Musuh ingin menyerang Ratu, dan Ratu ada di istana. Jika dia memimpin orang untuk menyerang musuh, kemungkinan besar seluruh kota raja akan rata dengan tanah. Bagaimana cara menangkap musuh tanpa membuat keributan? Ini adalah masalah yang lebih sulit. Untuk menjamin keselamatan Ratu, setelah Ratu mengambil tindakan, aliansi APS harus mengirim orang untuk menjaga istana. Ini sebenarnya adalah pedang bermata dua. Musuh bisa saja jatuh ke dalam perangkapnya, namun ia juga bisa saja jatuh ke dalam perangkap musuh. Namun, musuh tersebut bukanlah musuh biasa. Hal itu terkait dengan keselamatan perempuan dalam keluarga. Luan tidak bisa mengabaikannya. Setelah berpikir sejenak, Luan memandang Ratu dan berkata, Baiklah, lakukanlah. Aku akan selalu berada di istana untuk melindungimu. Mendengar perkataan Luan, Ratu langsung merasa lega. Dia segera menganggup dan berkata, Terima kasih, pahlawan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam beberapa hari berikutnya, Master Surgawi level 8 dari aliansi APS mulai bergiliran memasuki istana untuk menunggu kedatangan musuh. Adapun Luan, dia selalu ada di sini, mengamati perubahan di kota raja. Faktanya, tindakan Ratu jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Luan. Sebagai Ratu, dia menemukan ibu pangeran keempat, Selir Ying, dan menyatakan aliansinya. Selir Ying tentu saja menyambut baik keputusan Ratu. Terlebih lagi, pangeran keempat masih muda, dan belum cocok untuk segera menggantikan tahta. Ratu untuk sementara mengambil alih istana, menunjuk pangeran keempat sebagai putra mahkota. Ketika pangeran keempat tumbuh dewasa, dia akan menggantikan tahta. Ini adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak. Keesokan harinya, Ratu secara langsung menyatakan dukungannya kepada Selir Ying dan pangeran keempat di istana Green Mountain. Hal ini membuat Selir Di dan pangeran kedua marah. Dia benar-benar tidak menyangka Ratu begitu cuek dan berani menentangnya. Lebih penting lagi, pasukannya akan segera dirugikan. Dalam hal ini, dia tidak perlu berhati lembut. Dia segera menghubungi Master Surgawi tingkat 8 dan meminta mereka untuk membersihkan rintangan bagi mereka. Musuh memang sangat berhati-hati. Mereka meninggalkan barisan transmisi di istana Selir Di sendirian. Selir Di bisa menemukan mereka melalui itu. Namun, musuh juga telah memerintahkan bahwa kecuali ada kesulitan nyata, mereka tidak boleh menemukannya. Setelah sekian lama, Selir Di kembali. Kabut di wajahnya hilang, dan dia dipenuhi rasa percaya diri. Di istana, setiap gerakan Selir Di di istana jelas dirasakan oleh orang-orang dari aliansi APS, begitu pulaluan. Jelas sekali bahwa Selir Di baru saja pergi untuk menghubungi musuh. Alasan mengapa mereka tidak mengambil kesempatan untuk mengikutinya adalah karena mereka tidak yakin dengan situasi di sisi lain dari susunan transmisi. Namun, kalau dilihat dari suasana hati Selir Di, musuh pasti setuju untuk membantu dan akan segera bertindak. Para penguasa surgawi dari aliansi APS yang bersembunyi di istana saling memandang. Mereka semua tahu bahwa akan ada pertempuran besar segera, dan semua orang siap bertarung kapan saja. Semuanya sudah siap, mereka hanya membutuhkan musuh untuk bertindak. selamat menikmati.